Langit dan bumi diwarnai merah, dan aura pembunuh yang dahsyat mengamuk. Kilatan petir berwarna merah darah langsung menuju ke dahi Zichen. Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan angin serta awan bergerak. Kilatan petir berwarna merah darah berubah menjadi pukulan mematikan. Apakah itu tombak berwarna merah darah? Di bawah sana, setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Tyran berubah. Ia mengumpat dalam hatinya, sialan, binatang ini curang. Tombak merah darah itu awalnya adalah taruhan. Bagaimana bisa digunakan di tempat? Haha, manusia, matilah. Begitu kilatan petir berwarna merah darah muncul, tawa gila si macan tutul setan kecil bergema di langit. Perasaan tertekan yang tertekan pun sirna. Menurut pendapatnya, pukulan mematikan seperti itu tidak dapat dihindari bagi manusia, dan ia pasti akan mati. Menghadapi tombak berwarna merah darah yang lebih cepat dari kilat, tebakan macan tutul setan kecil sangat akurat. Zichen memang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, ia hanya menebak bagian depan dengan benar, tetapi tidak bagian belakang. Tak terelakkan bukan berarti kematian tak terelakkan. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di jari tengah tangan kanan Zichen. Kemudian, cahaya itu mulai menyala dan menjadi cemerlang. Aura yang menggetarkan hati muncul dari jari tengah, dan cahaya yang cemerlang menutupi langit. Kemudian, Zichen menunjuk tombak berwarna merah darah. Ding! Suara lembut terdengar, dan pemandangan yang luar biasa pun muncul. Tombak berwarna merah darah itu dihentikan oleh jari Zichen, seolah-olah tertancap di kehampaan. Tombak berwarna merah darah itu melepaskan aura pembunuh yang tak berujung, seolah ingin menghancurkan segalanya. Pada jari tengah Zichen, tulang yang menyatu juga melepaskan aura yang mendebarkan jantung. Keduanya bertabrakan, dan energi mengerikan melonjak, membentuk riak yang terus menyebar. Macan tutul setan kecil menanggung beban hantaman itu dan terpental, kembali menumpahkan darah hijau. Matanya penuh dengan keheranan. Jelasnya ia telah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang telah menghalangi tombak berwarna merah darah itu. Bagaimana ini mungkin? Baru sehari, meskipun terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa seseorang dapat menyatu dengan tulang yang berharga dalam sehari. Orang harus tahu bahwa meskipun fisiknya kuat, proses fusi tetap memakan waktu beberapa hari. Namun, keajaiban memang terjadi di depan matanya. Ekspresi Zichen tenang. Jari tengahnya bergetar sekali lagi, dan di dalam tulang harta karun, sejumlah besar energi muncul. Energi itu langsung mengenai ujung tombak panjang, menyebabkan suara renyah terdengar. Setelah serangkaian serangan, energi kuat pada tombak itu dinetralkan sepenuhnya. Adapun tombak itu, ia kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh dari langit seperti benda mati. Wuih! Pada saat ini, Zichen mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menggenggam tombak berwarna merah darah di tangannya. Dengan tombak panjang di tangannya, Zichen dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang keluar darinya. Meskipun dia baru saja memblokir serangan itu, kekuatan ini masih menyebabkan ekspresinya berubah. Tombak berwarna merah darah itu sangat kuat, tetapi macan tutul iblis terluka, sehingga tidak dapat menggunakan kekuatan tombak tersebut secara penuh. Tentu saja, Zichen yang berwajah pucat tidak mampu menunjukkan kekuatan sebenarnya dari dry bone. Itu karena setelah beberapa serangan saja, sebagian besar energinya telah dihisap oleh dry bone. Itu jauh lebih melelahkan daripada menggunakan pil weapon. Setelah percakapan singkat, kerumunan itu tercengang. Semua orang hampir ketakutan, bahkan lelaki tua yang tenang yang selama ini memegang kendali pun tampak terkejut. Adapun si macan tutul iblis tua bahkan lebih tercengang. Itu karena ia telah melihat sesuatu yang tidak dapat diterima dan dijelaskannya. Saat itu, ia nyaris lolos dari kematian untuk mendapatkan tulang kering. Hanya dalam sehari, ia telah menyatu dengan manusia. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, dia akan langsung membantah dan membencinya, menganggapnya sebagai hayalan. Namun kini, kebenaran ada di depan matanya. Terlebih lagi, tombak berwarna merah darah yang diperolehnya telah jatuh ke tangan manusia. Malu, ini sungguh aib. Pikir macan tutul setan tua dalam hatinya, namun ia malah mendapat tatapan dingin dari lelaki tua itu. Bagus sekali, tombaku yang berwarna merah darah. Sang tiran jelas terkejut oleh kekuatan tulang harta karun, namun tak lama kemudian, tatapannya beralih ke tombak berwarna merah darah di tangan Zichen. Ekspresinya menjadi sangat bersemangat dan dia tidak sabar untuk maju dan memintanya. Adapun tikus pemakan roh, mereka bahkan lebih tercengang dan ketakutan. Mereka dapat memilih untuk mengabaikannya. Hari ini, kau membuatku membuang begitu banyak rajurit pil dan pil harta karun, secara langsung kehilangan puluhan juta batu vitalitas. Jika aku tidak membunuhmu, itu akan menjadi kerugian bagiku. Melihat macan tutul iblis kecil di depannya, Zichen berbicara dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak perlu khawatir. Mengenai macan tutul iblis tua, Zichen hanya bisa percaya bahwa lelaki tua itu bisa menekannya. Namun, meskipun lelaki tua itu tidak dapat menahannya, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya hari ini. Dia akan membunuh macan tutul iblis kecil dan menggunakan esensi darah binatang purba itu untuk mengubahnya. Kau, mendengar ini, ekspresi si macan tutul iblis kecil berubah, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Jika kau berani membunuh anakku, bahkan jika aku harus naik ke surga atau turun ke bumi, aku akan membunuhmu. Suara macan tutul iblis tua dipenuhi dengan niat membunuh yang meluap-luap. Ledakan. Pertempuran di sini belum dimulai, tetapi sudah dimulai di sisi lain. Macan tutul setan tua melancarkan serangan yang ganas, ingin maju, tetapi dihalangi dengan kuat oleh lelaki tua itu. Bajingan tua, beraninya kau menghentikanku. Berhati-hatilah, atau aku akan menghancurkan sarangmu. Macan tutul iblis tua benar-benar marah. Energi tak terbatas mulai melonjak saat ia melancarkan satu serangan panik demi satu serangan. Huh, macan tutul iblis tua, sekalipun leluhurmu datang, mereka tak akan berani bicara seperti ini kepadaku. Saat kau masih muda, orang tua ini bahkan menendang pantatmu. Orang tua itu mendengus dingin dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya. Seperti tembok, dia menghalangi gerak maju si macan tutul iblis tua. Pada saat yang sama, dia menghalangi sosok lelaki tua itu agar tidak bergerak lebih jauh. Si bocah cilik, kau memenangkan pertarungan ini. Ini sangat adil. Kau dapat memilih untuk membunuhnya atau membiarkannya pergi. Pada saat ini, lelaki tua itu mentransmisikan pesannya kepada Zichen. Bunuh. Teriak Zichen keras, matanya dipenuhi kegilaan. Jika dia tidak dapat membunuh macan tutul iblis kecil, maka dia akan benar-benar menderita kerugian hari ini. Dia telah kehilangan pil-pil berharganya, senjata pilnya, dan bahkan artefak terlarangnya. Dia telah menghabiskan banyak hal yang bisa diandalkannya hari ini. Tentu saja, dia tidak bisa kembali dengan tangan hampa. Tentu saja, Zichen telah memilih untuk melupakan ingatannya saat ini. Dia lupa tentang tulang berharga dan tombak berwarna darah di tangannya. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Jika dia tidak membunuh macan tutul iblis kecil itu, maka dia akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, setelah meneriakan kata, bunuh, dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan bergegas menuju macan tutul iblis kecil. Cahaya tinju kemasan melonjak saat dia mengirim macan tutul iblis kecil itu terbang dengan satu pukulan. Dia sangat kuat dan tegas. Bukan karena dia menjadi lebih kuat, tetapi macan tutul iblis kecil itu menjadi jauh lebih lemah. Di langit, hujan darah hijau turun. Zichen melambaikan tangannya dan langsung mengambilnya. Darah di sekitar tubuh macan tutul iblis kecil itu terus-menerus diperas keluar. Darah yang dihasilkan oleh cahaya hijau itu akan mengalir keluar di saat berikutnya. Ya, begitu saja. Jangan membunuhnya dengan cepat. Bagaimanapun, ia bisa terus memproduksi darah. Kumpulkan lebih banyak. Di bawah, biksu itu gelisah saat ia bergumam, menyebabkan tikus pemakan roh memutar mata mereka. Manusia macam apakah mereka? Huff! Darah berceceran di mana-mana, dan seluruh dunia menjadi cemerlang dengan cahaya biru. Bahkan lebih banyak darah biru dikumpulkan oleh Zichen. Setelah ditekan lagi dan berdarah lagi, macan tutul iblis kecil itu meraung marah. Ia sangat cemberut, tetapi juga sangat tidak berdaya. Ia hanya bisa bertahan secara pasif, lalu menggunakan energi hijau dalam tubuhnya untuk menyerapki spiritual langit dan bumi dari segala arah guna menyembuhkan luka-lukanya yang mematikan. Sedangkan di sisi lain, serangkaian ledakan terdengar. Pertarungan antara lelaki tua itu dan si macan tutul iblis tua telah mencapai tingkat yang intens. Ini adalah pertarungan antara para ahli tingkat tinggi, tetapi tidak ada yang menonton. Itu karena biksu itu selalu memikirkan darah yang berharga dan ingin Zichen melepaskan lebih banyak darah. Tetapi bagaimana mungkin Zichen yang cerdas bisa sebodoh sang pendeta. Alasan dia tidak membunuh macan tutul iblis kecil itu bukanlah karena dia ingin mengumpulkan lebih banyak darah yang berharga, melainkan karena dia ingin mengumpulkan kulit macan tutul iblis yang lengkap. Harus diketahui bahwa pertahanan kulit macan tutul iblis bahkan dapat menghalangi prajurit pil. Tidak perlu disempurnakan, bisa dipotong begitu saja dan bisa menjadi pelindung bagian dalam. Selain itu, visi Zichen bahkan lebih jauh lagi. Jika lelaki tua itu bisa mengalahkan macan tutul iblis tua itu sampai muntah darah, itu akan lebih baik lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang biksu botak. Hanya sebatas ini pengetahuannya. Tentu saja, di waktu luangnya, Zichen juga sangat membenci biksu itu. Bersenandung. Dalam serangkaian pertempuran yang sengit, macan tutul iblis kecil menyerap semakin banyak cahaya hijau. Harus dikatakan bahwa sebagai binatang purba, macan tutul iblis kecil sangat kuat. Tanpa bantuan pil harta karun apapun, luka-lukanya pulih dengan cepat. Mata Zichen berbinar saat melihat bentuk tubuh seperti itu. Pada saat yang sama, ia semakin percaya diri dengan tubuhnya yang sempurna. Jika tubuh sempurna miliknya sudah mencapai tahap kesuksesan besar, dia bisa menjadi seperti macan tutul iblis yang kecil. Di bawah tekanan konstan, luka-luka si macan tutul iblis kecil itu sembuh. Luka fatalnya juga telah sembuh. Terlebih lagi, setelah Zichen dengan sengaja bersikap lunak pada macan tutul iblis kecil itu, selain macan tutul iblis kecil itu yang telah membakar abis sebagian potensi hidupnya, luka-lukanya pun sembuh. Tidak ada lagi luka, seperti ketika Zichen menelan pil harta karun. Mata Zichen berbinar saat melihat ini. Namun, pada saat itu, lelaki tua yang sedang bertarung dengan getir mengirimkan transmisi suara. Si kecil, apakah kau tidak akan membunuhnya? Mengapa kau tidak menyerang? Namun, jawaban Zichen membuat lelaki tua itu muntah darah. Pelindung zirah lunak emas ungu milikku hancur. Kerugiannya terlalu besar, jadi aku menginginkan kulit binatang purba yang lengkap. Jawaban ini sangat jujur, tetapi orang tua itu tidak dapat menerimanya. Haha, manusia, mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati kali ini. Dengan luka-lukanya yang sudah sembuh, macan tutul iblis kecil itu menjadi percaya diri lagi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Raungan yang menggetarkan bumi ini terasa sangat nyaman. Ia tidak tercekik oleh serangan Zichen di tengah jalan. Seketika, ia merasakan kekuatan tempurnya meningkat sedikit. Lebih jauh lagi, meskipun tidak pingsan karena pertempuran hari ini, itu masih setara dengan menjalani sedikit transformasi. Semakin banyak binatang purba yang bertarung, semakin kuat mereka jadinya. Ini adalah rahasia yang secara alami tidak diketahui manusia. Bagus sekali, bagus sekali. Kulit binatang purba yang lengkap, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Zichen menganggup puas ketika melihat sisik hijau berkilau di sekitar tubuh macan tutul iblis kecil itu. Jangan menyombongkan diri tanpa malu. Macan tutul iblis kecil itu menjadi bingung. Ketika pendeta itu mendengar ini, dia langsung tercengang. Matanya yang penuh kegembiraan dipenuhi dengan kekaguman. Pada saat itu, dia mengagumi pandangan jauh ke depan Zichen dan merasa malu dengan pandangan piciknya. Jari petir. Zichen berteriak keras dan kemudian mengacungkan jari tengahnya ke arah macan tutul iblis kecil. Pada saat itu, energi dalam tubuhnya berkumpul menuju tulang jarinya seolah-olah bebas. Ledakan. Dunia bergetar saat jari emas turun dari langit. Permukaannya dikelilingi oleh kilatan emas, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kekuatan jari petir itu tentu saja tidak lemah. Mata macan tutul iblis kecil itu langsung dipenuhi rasa takut. 512. Jari emas itu turun dari langit. Energi berputar di sekitarnya, dan aura penghancur beredar saat menunjuk ke dahi si macan tutul iblis kecil. Tidak. Melihat serangan ini, macan tutul iblis kecil kehilangan kesombongannya. Matanya dipenuhi rasa takut, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit sedih. Aura penghancur menyebar ke segala arah. Selain geram, si macan tutul iblis tua juga cukup terkejut. Manusia ini tidak hanya menyatu dengan tulang jari dalam satu hari, tetapi kecocokan mereka juga sangat tinggi. Serangan yang dilepaskannya benar-benar mengerikan. Peng. Jari emas itu turun. Macan tutul iblis kecil itu tidak bisa menghindar, dan pertahanannya langsung hancur. Serangan kuat yang dilancarkannya dengan kaki depannya juga dipatahkan paksa oleh jari itu. Selain itu, sebuah lubang berdarah muncul di kaki depannya. Jari itu terus bergerak turun, kekuatannya tidak berkurang sedikitpun. Jari itu menunjuk ke gigi tajam macan tutul iblis kecil. Dengan suara retakan kecil, gigi pedang itu patah di pangkalnya. Hujan darah biru jatuh ke kolam hitam di bawahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, tetapi cukup untuk membuat ketakutan si macan tutul setan kecil mencapai batasnya. Kemudian, ia hanya bisa menyaksikan jari emas itu menunjuk ke dahinya. Off. Jari emas itu akhirnya menghilang, dan sebuah lubang jari emas muncul di antara kedua alis si macan tutul iblis kecil. Energi penghancur emas itu menghancurkan tubuh si macan tutul iblis kecil melalui lubang jarinya. Tentu saja, itu hanya menghancurkan bagian dalamnya. Mengaum. Teriakan memilukan bergema di langit. Kali ini, teriakan itu disertai dengan ketakutan dan keputus asaan saat hujan darah biru turun. Adapun macan tutul iblis kecil, karena kesakitan, ia tidak dapat menahan diri untuk berguling di udara, menyebabkan ruang bergetar. Namun, selama waktu ini, cahaya biru di sekitar tubuh macan tutul iblis kecil itu masih berkedip-kedip. Ia secara paksa menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jangan buang-buang darah esensiku, itu tidak berguna, kata Zichen dingin. Lalu, dia menunjuk lagi. Jari emas itu muncul di udara dan menyerang macan tutul iblis kecil. Kali ini, jari itu bahkan lebih kuat. Karena konsumsi yang parah, wajah Zichen semakin pucat. Bekas jari itu kembali menusup dahi si macan tutul iblis kecil di tempat yang sama. Zichen berusaha mengendalikan bekas jari itu agar sisiknya tidak rusak, tetapi beberapa di antaranya masih hancur, yang membuat hatinya sakit. Setelah beberapa kali berguling, si macan tutul iblis kecil itu berhenti bergerak. Matanya yang ketakutan kehilangan kilaunya. Seekor binatang purba terbunuh hanya dengan dua jari begitu saja. Selama periode ini, Tyran mengambil kesempatan untuk mengumpulkan hujan darah biru yang tidak sempat dikumpulkan oleh Zichen. Ini hanyalah episode kecil yang tidak bisa dikesampingkan. Dengan kematian macan tutul iblis kecil itu, kekuatan hidupnya benar-benar hilang. Kali ini, Zichen langsung menghancurkan laut kesadaran pihak lain, sehingga pihak lain tidak akan terbangun lagi. Dunia terdiam sesaat, lalu terdengar suara gemuruh yang menyayat hati. Raungan itu mengguncang gunung dan sungai serta menyebar ke seluruh lima puncak. Zichen, Tyran, si tikus pemakan roh, dan si kera iblis yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya batuk darah. Wajah Zichen pucat pasi saat dia jatuh dari langit. Kera iblis juga terguncang keluar dari tempat persembunyiannya. Itulah auman macan tutul iblis tua yang telah mencapai puncak esensi, energi, dan jiwa. Auman itu mengandung kekuatan yang luar biasa, dan bahkan lelaki tua itu tidak dapat menahannya. Kemarahan yang tak berujung merangsang potensinya sekali lagi, dan sebenarnya secara langsung membunuh lelaki tua itu. Di langit, sosok lelaki tua itu langsung menghilang dan dia terguncang hingga tak berwujud. Itu juga karena yang terakhir memblokir lebih dari 90% energi, sehingga Zichen dan yang lainnya hanya batuk darah dan tidak mati. Celepuk. Tubuh macan tutul iblis kecil itu jatuh dari langit dan akhirnya mendarat di kolam hitam sambil menimbulkan suara yang langka. Setelah melihat lelaki tua itu meninggal, Zichen dan yang lainnya langsung tercengang. Mungkinkah satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah terbunuh oleh suara gemuruh. Hanya tikus pemakan roh yang memiliki senyum dingin di wajah kecilnya. Manusia, pergilah ke neraka. Macan tutul iblis tua itu sangat marah dan langsung menerjang ke arah Zichen dan yang lainnya. Hualala, kolam hitam tiba-tiba mulai berguncang. Tetesan air hitam yang tak berujung bergetar seolah-olah bencana yang tak tertandingi telah muncul, memicu gelombang dahsyat. Ombak bergulung-gulung dengan ganas, terbang ribuan meter ke angkasa. Seluruh dunia berubah menjadi hitam pekat. Tak ada warna di dunia ini. Gelap gulita, seakan-akan kiamat telah tiba. Sosok macan tutul iblis tua itu terhantam ombak, menjadi tidak stabil dan mulai terhuyung-huyung. Namun, niat membunuh di sekujur tubuhnya tidak berkurang, dan malah menjadi semakin gila. Orang tua, tidak ada yang bisa menghentikanku. Macan tutul iblis tua itu melewati lapisan-lapisan gelombang dan langsung menuju Zichen. Niat membunuhnya yang gila-gilaan membuat orang-orang gemetar. Meskipun Zichen sekarang ingat bahwa dia memiliki tulang jari dan tombak berwarna darah, dia tidak yakin apakah dia bisa memblokir serangan macan tutul iblis tua itu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir bahkan satu serangan. Pekik. Tiba-tiba, teriakan memekatkan telinga terdengar dari kolam hitam. Makhluk yang tampak seperti ular hitam bergegas keluar dari kolam dan kemudian berubah menjadi petir hitam, melesat ke arah macan tutul iblis tua itu. Dalam sekejap, niat membunuh yang gila-gilaan melanda dunia, jauh melampaui niat membunuh macan tutul iblis tua itu. Dan karena niat membunuh ini, sosok macan tutul iblis tua itu menjadi tidak stabil, seolah-olah bisa jatuh ke kolam hitam kapan saja. Macan tutul iblis tua yang telah jatuh ke dalam keadaan gila itu tiba-tiba teringat legenda pihak lawan. Menurut penelitian, makhluk tua ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya tak terduga. Bahkan leluhurnya, yang telah melanggar aturan dan akan berubah menjadi binatang purba sejati, harus bersikap sopan saat melihatnya. Di bawah niat membunuh yang gila, macan tutul iblis tua itu langsung menjadi jernih pikirannya, dan ada sedikit rasa takut di matanya. Cahaya kebencian telah menghilang. Aduh! Darah hijau berceceran di antara langit dan bumi. Macan tutul tua itu berubah menjadi cahaya hijau dan mulai melarikan diri. Kemanapun ia lewat, darahnya akan jatuh dari langit seperti mutiara yang berkilauan. Dan itu bahkan lebih cemerlang dan menyala-nyala daripada darah macan tutul iblis kecil itu. Macan tutul tua yang jahat, aku mematahkan cakarmu hari ini hanya untuk memberimu pelajaran. Jika ada waktu berikutnya, itu adalah saat kematianmu. Sebuah suara tua dan dingin bergema di langit. Hujan hitam mulai turun, dan petir hitam pun menghilang dalam sekejap, bersembunyi di kolam hitam. Saat suara percikan terdengar, hujan hitam berangsur-angsur menghilang. Cakar binatang buas yang panjangnya lebih dari 10 meter juga jatuh ke kolam hitam, mengeluarkan suara percikan. Di kejauhan, Zichen dan yang lainnya yang melihat pemandangan ini benar-benar ketakutan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada makhluk ganas seperti itu yang tersembunyi di kolam hitam. Satu serangan saja telah berhasil memotong cakarmacan tutul iblis tua itu, dan dari nada bicaranya, sepertinya dia memang tidak ingin memotongnya. Orang tua itu jelas belum meninggal, dan hanya perwujudan dari makhluk buas di kolam itu. Ya Tuhan, aku benar-benar melihat tubuh asli leluhurku. Aku sangat beruntung. Tikus pemakan roh berteriak kegirangan, karena tidak dapat mengendalikan kekuatannya, ia hampir menjatuhkan Tyron ke dalam kolam hitam. Tyron yang belum pulih dari keterkejutannya segera mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Lucu sekali. Dengan makhluk mengerikan seperti itu di kolam hitam, jika dia jatuh, bahkan tulang-tulangnya tidak akan bisa mengapung. Setelah semuanya menghilang, sebuah cahaya lain melintas di sisi kolam dan lelaki tua itu, yang telah terpesona oleh raungan macan tutul iblis tua, muncul lagi. Dia tersenyum dan tampak sangat baik hati, tetapi setelah mengalami kejadian sebelumnya, Zichen dan Tyron hanya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Hanya tikus pemakan roh yang masih sangat bersemangat. Anak kecil, lumayan. Kamu punya semangat, keberanian, dan kebijaksanaan. Orang tua itu menatap Zichen dan memujinya. Seolah-olah dia sedang mandi di angin musim semi, tetapi dia berhenti sejenak dan mengubah keserakahan pihak lain menjadi kebijaksanaan. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Zichen buru-buru membungkuk, dan begitu pula Tyron. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Alasan kau masih hidup kali ini adalah karena kekuatan tempurmu sangat kuat, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Senyumnya seperti angin musim semi, dengan sedikit kehangatan yang membuat orang merasa sangat nyaman. Pihak lain kuat dan dapat mencabut salah satu cakar macan tutul iblis tua itu dengan satu serangan. Jika dia memiliki niat jahat di dalam hatinya, dia bisa saja menyerang secara langsung. Tidak perlu dengan sengaja bersikap ramah seperti itu. Zichen dan Tyron mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sangat tulus. Kalau bukan karena orang tua itu, mereka pasti benar-benar mati hari ini. Adapun apa yang disebut aturan medan perang kuno, aturan tersebut hanya akan berlaku setelah mereka meninggal. Apa gunanya menghukum pihak lain sementara mereka sudah meninggal? Leluhur, apakah aturan yang Anda sebutkan sebelumnya benar? Apakah medan perang kuno kita benar-benar memiliki aturan seperti itu? Apakah itu berarti ada juga penegah hukum? Tikus pemakan roh masih sangat bersemangat. Zichen dan yang lainnya tidak berada di medan perang kuno, jadi mereka tentu saja tidak mengetahui status lelaki tua itu. Orang tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu adalah fosil hidup yang nyata dan juga barang antik yang nyata. Di mata banyak binatang purba dan setan kecil, lelaki tua itu adalah dewa daerah ini. Dia bisa memberi Anda beberapa petunjuk dan Anda bisa menjadi lebih kuat atau berubah lagi. Kala itu, tikus pemakan roh cukup beruntung karena bisa menerima petunjuk dari lelaki tua itu, tetapi dia belum pernah bertemu langsung dengan lelaki tua itu. Mendengar perkataan tikus pemakan roh, senyum lelaki tua itu tiba-tiba menghilang dan ekspresinya menjadi suram. Mungkin, namun, mereka sudah lama tidak muncul. Lagi pula, aturan ini hanya ada dalam nama saja. Zichen dan Tyron terkejut. Ternyata apa yang disebut aturan itu hanya gertakan. Setelah keterkejutan itu, mereka merasa lega. Pada saat yang sama, mereka merasa lebih bersyukur kepada lelaki tua itu. Setelah bahaya itu hilang, kera iblis itu muncul. Ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang mendekat, langsung melompat ke bahu Zichen. Setiap kali tikus pemakan roh melihat kera iblis, ekspresinya akan menjadi tidak wajar. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana makhluk sekecil itu bisa tiba-tiba menjadi begitu besar dan kuat. Pandangan lelaki tua itu juga tertuju pada si kera iblis. Tiba-tiba, matanya berkilat dan dia kehilangan ketenangannya saat berseru. Kera pertempuran pembelah langit. Itu benar-benar kera pertempuran pembelah langit. Ekspresi lelaki tua itu selalu tenang. Pada saat ini, ada perubahan mendadak dan dia berseru dengan suara rendah. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Adapun tikus pemakan roh, ia menatap kera iblis. Jelas, kera iblis itu tidak mudah untuk membuat orang tua itu kehilangan ketenangannya. Huh, sayang sekali, itu masih bukan kera pertempuran pembelah langit yang asli. Setelah pulih dari keterkejutannya, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya lagi, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Lagipula, lelaki tua itu jelas tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, jadi Zichen tidak berani bertanya lebih banyak. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar. Orang tua itu juga berniat memberi petunjuk kepada tikus pemakan roh, yang membuat tikus pemakan roh bersemangat. Setelah merasa bahwa lelaki tua itu mudah bergaul, Tyron pun menggosok tangannya dan berkata dengan canggung, kalau begitu. Lelaki tua, bisakah kau mengembalikan binatang buas kuno yang telah susah payah kita bunuh? 513. Tiran itu pada dasarnya serakah. Meskipun mereka mengobrol, dia tidak melupakannya. Bagaimanapun, dia adalah penyelamatnya. Sekarang setelah dia berbicara, Tyron merasa sedikit canggung. Lihatlah ingatanku, aku hampir melupakannya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Hal ini membuat Tyron dan Zichen merasa semakin malu. Akan tetapi, jika mereka diminta untuk menyerahkan binatang purba itu, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya. Demi membunuh macan tutul iblis kecil itu, mereka telah berkorban terlalu banyak. Bahkan pil penyelamat hidup mereka pun hilang. Aku tidak butuh binatang purba ini. Lagi pula, dia bukan binatang purba berdarah murni. Jadi, kau bisa menerimanya tanpa khawatir. Lelaki tua itu melihat kecanggungan mereka dan tersenyum. Begitu seekor binatang purba mati, kekuatan spiritual dalam saripati darahnya akan otomatis menghilang. Bahkan botol giok paling murni pun tidak dapat menyimpannya. Jika kamu tidak punya sesuatu untuk menyimpan saripati darahmu, mengapa kamu tidak menitipkannya padaku? Saat kamu membutuhkannya, kamu bisa mengambilnya. Terima kasih atas kebaikanmu, Patriar. Kami kebetulan punya sesuatu untuk menyimpan saripati darah kami. Zichen mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi. Orang tua itu tidak memaksa dan mengangguk. Kolam hitam yang sunyi itu bergetar lagi. Tubuh macan tutul iblis kecil itu perlahan-lahan melayang dari dasar kolam. Saat air hitam menetes ke bawah, tubuh macan tutul iblis kecil itu bersinar dengan cahaya hijau lagi. Macan tutul iblis kecil itu hampir tidak terluka kecuali lubang berdarah besar di dahinya. Di luar lubang berdarah itu, air hitam berkilauan. Jelas, air itu telah menutup luka dan mencegah darah mengalir keluar. Macan tutul setan kecil itu perlahan diangkat dan diletakkan di tepi pantai. Mata Tyron berbinar. Dia langsung berkata, Aku akan melakukannya. Aku akan mengurusnya. Dengan itu, Tyron maju untuk membedah macan tutul iblis kecil itu. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tidak memiliki senjata yang cocok. Meskipun macan tutul iblis kecil itu telah mati, pertahanannya masih sangat kuat. Ketika senjata ajaib itu tidak dapat menghancurkannya, Tyron menolet dan menatap Zichen. Zichen, Berikan tombaku. Aku ingin menggunakannya sekarang. Milikmu. Zichen melotot ke arah Tyron. Dia tidak ingin kehilangan kesabarannya di hadapan lelaki tua itu. Ya, kau mendapatkan tulang jarinya. Tombak itu seharusnya jadi milikku. Tyron memasang ekspresi datar di wajahnya saat berkata, Lagi pula, Menurutku senjata itu memiliki aura yang terlalu mengerikan. Itu adalah benda yang tidak menguntungkan. Memakainya di tubuh seseorang pasti akan membawa bencana. Oleh karena itu, lebih baik berikan saja padaku. Aku akan menggunakan kekuatan murni buddhisme untuk menekannya dan membaca sutra setiap hari untuk menghilangkan aura jahat ini. Ketika Zichen mendengar ini, dia sangat marah hingga ingin menendang Biksu itu sampai mati. Mereka berdua sudah saling kenal selama beberapa tahun, tetapi dia belum pernah melihat pendeta terkutuk ini berinisiatif membaca kitab suci. Terlebih lagi, sejak mereka bertemu, pendeta terkutuk ini telah menipu dan mencuri. Sekarang, keadaannya lebih buruk. Kenapa kau mengingkari janjimu? Biksu itu melotot ke arahnya dengan ekspresi tidak puas. Keledai botak sialan, aku menukar ini dengan nyawaku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Zichen akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan mulai mengaum. Menurut pendapat Zichen, tombak berwarna merah darah ini tidak jauh berbeda dengan tombak pada umumnya, jadi sangatlah tepat untuk ia gunakan. Lagipula, sudah sangat tidak biasa bagi keledai botak sepertimu untuk menggunakan pisau. Jangan bilang kau akan menggunakan tombak penuh niat membunuh untuk menusuk orang di mana-mana. Biksu serakah itu tentu saja tidak akan melepaskannya. Zichen juga tidak peduli dengan penampilannya yang garang tadi. Dia benar-benar menundukkan wajahnya dan mulai bertarung dengan Biksu itu. Tetapi lama-kelamaan ia merasa bahwa perbuatannya itu membawa pengaruh buruk. Ia pun tersenyum meminta maaf kepada orang tua itu dan pergi menemui pendeta itu. Tak lama kemudian, terdengarlah suara keras di dalam hutan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada kilauan yang berkilauan di matanya. Dahulu kala, ia juga punya satu atau dua orang teman seperti ini. Mereka biasanya pelit dan rakus. Namun ketika nyawa mereka dalam bahaya, mereka cukup murah hati untuk menyerahkan nyawa mereka. Setelah beberapa saat, terjadi lagi pertengkaran. Suara masing-masing lebih keras dari yang lain, seolah-olah mereka mulai bermusuhan. Namun, setelah beberapa saat, kedua belah pihak berjalan keluar dari hutan sambil berpelukan. Jelas, mereka telah mencapai kesepakatan. Zichen dengan lancar menyerahkan tombak berwarna merah darah itu dan meminjamkannya kepada biksu itu untuk dibedah. Wajah biksu itu menunjukkan ekspresi gembira dan mulai membedahnya dengan serius. Karena satu-satunya pil harta karun telah ditelannya, Zichen mengakui bahwa dirinya salah dan membiarkan biksu itu memanfaatkannya. Maka biksu itu bersikeras bahwa dua gigi pedang dari macan tutul iblis kecil itu adalah dua gigi pedang, jadi dia mencabutnya. Namun, tampaknya hanya ada satu yang tersisa pada macan tutul iblis kecil itu. Yang satu lagi dipatahkan oleh Zichen dan jatuh ke dalam kolam hitam. Haha, begitu biksu itu menoleh, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak sebelum sempat mengatakan apapun. Kemudian, sebuah gigi pedang yang berkilau terbang keluar dari dasar kolam dan terbang ke arah biksu itu. Hehe, lumayan. Sangat halus dan tajam. Seharusnya sangat efektif untuk memotong orang. Sambil memegang gigi pedang dan melambaikannya beberapa kali, biksu itu membual tanpa malu-malu. Kemudian, dia menggali gigi pedang yang lain dan langsung menyimpannya. Kualitas kedua gigi pedang ini tidak kalah dengan tombak perak milik Zichen, jadi biksu itu tentu saja memperlakukannya sebagai harta karun. Setelah itu, tombak berwarna merah darah itu membelah tubuh macan tutul iblis kecil itu. Pelan-pelan saja. Jangan merusak sisiknya. Potong dengan rapi. Aku masih harus membuat baju besi yang lembut. Meskipun biksu itu sangat berhati-hati, Zichen masih merasa sakit hati dan mengingatkannya. Mendengar ini, raut wajah biksu itu tidak berubah, tetapi dia diam-diam meningkatkan kekuatannya. Tangannya tampak gemetar. Zichen buru-buru berkata, sepotong kulit sebesar itu setidaknya bisa membuat dua baju besi yang lembut. Begitu dia berkata demikian, tangan sang pendeta menjadi mantap lagi dan dia menjadi lebih berhati-hati. Butuh waktu beberapa jam untuk memotong sepotong kulit binatang. Akhirnya, kulit binatang itu pun diletakkan di hadapannya. Itu lebih dari cukup untuk membuat dua baju besi lunak. Setelah itu, biksu itu mulai mengeluarkan tulang-tulangnya untuk mendapatkan darah yang berharga. Tentu saja, sebelum itu, setelah membuat beberapa tetes darah jantung, jantung macan tutul iblis kecil itu diambil oleh kera iblis untuk dimakan. Hal itu membuat tikus pemakan roh menatap kosong, tetapi tak seorang pun memperhatikannya. Tubuh macan tutul iblis kecil itu penuh dengan harta karun. Kali ini, mereka telah memperoleh banyak hal. Hanya saripati darah saja sudah banyak. Tetesannya seperti mutiara, memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi sekelilingnya. Cepat simpan, desak sang pendeta. Labu emas ungu muncul lagi, menelan dan memuntahkan cahaya psikedelik. Seolah-olah ada dunia kecil yang meluas dan merenggut segalanya. Melihat labu emas ungu lagi, mata tikus pemakan roh semakin berbinar. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Orang tua itu juga terus menatap labu emas ungu. Matanya yang tenang memancarkan sinar cahaya. Para prajurit pil hancur, dan mereka kehilangan pil harta karun. Mereka berdua telah menderita kerugian besar. Namun, ketika mereka melihat binatang purba yang dibedah di depan mereka, Zichen dan Biksu itu sangat gembira. Nilai binatang purba ini sendiri jauh melebihi pengorbanan mereka kali ini. Dapat dikatakan bahwa mereka mendapat untung besar kali ini. Sekarang, mereka sedang mempertimbangkan kapan akan menjalani baptisan dan sublimasi lagi. Baptisan, orang tua itu tercengang saat mendengarnya. Ia berkata, macan tutul iblis kecil itu bukanlah binatang purba berdarah murni. Tidak cukup bagimu untuk membaptisnya. Patriark, itu tidak benar, kan? Ras macan tutul iblis kecil semuanya adalah binatang purba. Itu seharusnya binatang purba berdarah murni, kan? Tikus pemakan roh bertanya dengan ragu. Sebelumnya ia telah berjanji kepada Zichen bahwa macan tutul iblis kecil itu adalah binatang purba berdarah murni. Zichen dan Biksu itu juga sangat bingung. Binatang purba berdarah murni itu langka. Garis keturunan mereka murni dan mengandung kekuatan supernatural yang luar biasa. Mereka adalah makhluk paling kuat di dunia. Terlebih lagi, mereka semua telah diwariskan dari zaman kuno. Meskipun mereka lemah, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Setiap binatang purba dapat dengan mudah membantai makhluk yang setingkat dengannya. Ras macan tutul iblis bergigi pedang bukanlah binatang purba sejati. Hanya saja nenek moyang mereka cukup beruntung memperoleh darah esensi binatang purba di medan perang purba. Itulah sebabnya mereka memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi binatang purba. Akan tetapi, mereka masih jauh dari binatang purba berdarah murni yang sesungguhnya. Orang tua itu menatap Zichen dan Biksu itu. Ia berkata, kalian para peserta ujian manusia datang ke sini untuk memburu binatang purba. Mereka hanyalah binatang buas di daerah ini dan bukan binatang purba sejati. Binatang purba berdarah murni sejati adalah makhluk terkuat di dunia. Hanya ada satu dari setiap jenis dan mereka unik. Mereka tidak dapat membentuk ras sama sekali. Zichen dan Biksu itu mengangguk. Mereka akhirnya mengerti. Lebih jauh, dia tahu bahwa binatang purba sejati hanya ada satu per satu. Mereka unik, dan tidak termasuk dalam satu ras. Terlebih lagi, Zichen dan Biksu itu secara tidak sengaja menemukan bahwa tikus pemakan roh adalah binatang purba sejati. Sayangnya, garis keturunannya belum terbangun. Saat ini, ia bukanlah binatang purba berdarah murni. Bahkan serigala pemakan langit bukanlah binatang purba berdarah murni. Meskipun macan tutul iblis kecil itu bukan binatang purba berdarah murni, namun darah esensinya, bersama dengan darah esensi binatang purba lain yang telah diperoleh Zichen dan Biksu itu sebelumnya, dan beberapa ramuan spiritual lainnya, sudah cukup untuk membuat satu orang berhasil dibaptis. Siapa di antara kalian yang akan dibaptis? Lelaki tua itu memandang mereka berdua dan bertanya. Biarkan dia pergi dulu, kata Zichen tanpa ragu. Dengan tulang jari dan tombak berwarna merah darah, kekuatan tempurnya meningkat lagi. Dia sama sekali tidak takut pada binatang purba seperti macan tutul iblis kecil. Zichen memberi kesempatan kepada Biksu itu. Namun, Biksu yang tamak itu bertindak tidak seperti biasanya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kau duluan saja. Sebelum Zichen sempat menolak, Tyron berkata dengan serius, semakin kuat dirimu, semakin besar pula keuntungan yang akan kita dapatkan. Kekuatan sejati jauh lebih kuat daripada dua orang yang hanya iseng. Biksu itu benar. Jika Zichen dibaptis, kekuatan tempurnya secara alami akan meningkat, dan akan lebih mudah baginya untuk membunuh binatang buas kuno. Dengan cara ini, mereka berdua akan mendapatkan lebih banyak lagi. Jika kekuatanmu dapat meningkat hingga kau dapat membunuh macan tutul iblis tua itu sesuka hati, kupikir panen kita akan lebih melimpah. Namun, kemungkinan ini hampir mustahil. Macan tutul iblis tua itu tidak jauh lebih lemah daripada serigala pemakan langit. Saat itu, serigala pemakan langit bahkan dapat membunuh ahli inti primal di negeri Betlam dengan satu pukulan. Perbedaan kekuatan tempur mereka bagaikan langit dan bumi. Ini bukanlah perbedaan besar yang dapat diatasi hanya dengan satu kali pembaptisan. Untuk bisa dibaptis, selain darah esensi, beberapa ramuan kuno juga diperlukan. Hanya dengan begitu efeknya akan lebih besar. Kalian berdua pergilah. Macan tutul tua itu terluka parah. Dia seharusnya tidak akan muncul dalam waktu dekat, kata lelaki tua itu setelah melihat kekhawatiran mereka berdua. Aku juga akan pergi, aku juga akan pergi. Tikus pemakan roh sangat antusias sekali ini. Ia terlahir untuk memakan benda-benda spiritual, jadi metodenya dalam menemukan ramuan kuno secara alami lebih baik daripada Zichen dan yang lainnya. Karena itu adalah rekomendasi bagi dirinya sendiri, Zichen tidak punya alasan untuk menolak. Maka berangkatlah mereka berdua, seekor kera dan seekor tikus. Orang tua itu memperhatikan mereka pergi hingga siluet mereka menghilang dari pandangannya. 514. Di hutan lebat ini, terdapat banyak tumbuhan purba dan semuanya sangat tua. Di bawah pimpinan tikus pemakan roh, mereka tidak perlu mengambil banyak jalan memutar dan dapat menemukannya secara langsung. Selama periode ini, jika mereka melihat jejak binatang purba, Zichen akan maju dan membantai mereka dengan mudah. Misalnya, Zichen tidak peduli dengan tikus abu-abu dan hitam sebelumnya. Begitu tombak merah darah muncul, dia bisa membunuh mereka dalam satu serangan. Dalam beberapa hari terakhir, hasil panen mereka tidak sedikit. Mereka membunuh dua binatang purba dan menemukan tiga tumbuhan kuno. Semua binatang yang muncul adalah binatang purba. Kamu bisa membunuh mereka tanpa khawatir. Selama dua hari terakhir, tikus pemakan roh terlalu kooperatif. Ia berlarian seperti pelayan dan sangat perhatian. Hal ini membuat Biksu dan Zichen merasa malu untuk melunasi hutang lama dengannya. Faktanya, ketika pendeta itu tanpa malu-malu mengatakan bahwa ia akan menyumbangkan beberapa tetes saripati darah saat pembaptisan, pendeta itu pun setuju dengan senang hati. Di bawah tatapan curiga keduanya, tikus pemakan roh tersenyum malu. Kita berteman. Tentu saja, kita harus saling membantu. Dulu, aku akui mentalitasku tidak benar, tetapi aku juga takut kau akan membunuhku setelah pergi. Aku adalah binatang purba masa depan. Aku unik, kuat, dan aku tidak ingin mati terlalu dini. Semua ini untuk menebus kesalahanku. Tikus pemakan roh itu mengakuinya dengan terus terang. Hal ini membuat mereka berdua kehilangan kesabaran. Jadi kamu tidak takut sekarang. Setelah kami pergi, kami masih bisa membunuhmu. Tanya Zichen. Ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Ini, kita semua berteman. Kau seharusnya tidak begitu kejam, kan? Tikus pemakan roh menggaruk kepalanya. Mereka berdua tidak lagi membahas masalah ini. Bahkan jika mereka menginginkan esensi darah binatang purba, mereka tidak akan membunuh tikus pemakan roh. Kalau begitu katakan padaku, mengapa semua binatang di sini adalah binatang purba? Dan kekuatan mereka sangat mirip dengan manusia. Mengapa kita belum pernah melihat binatang buas biasa? Zichen bertanya dalam hatinya. Jika itu di masa lalu, tikus pemakan roh tidak akan mengatakan apapun tentang medan perang kuno. Namun sekarang, ia akan menjawab hampir setiap pertanyaan. Mereka seharusnya pergi ke tempat lain. Setiap kali kalian manusia muncul, akan ada seleksi alam. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu yang bisa bertahan. Tikus pemakan roh menggaruk kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu detailnya. Sebaiknya kau tanyakan pada leluhur. Dia tahu segalanya. Ada obat kuno lain di depan. Tiba-tiba, hidung tikus pemakan roh bergetar sedikit, lalu menjadi bersemangat. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat maju. Zichen dan Tyran mengikutinya dari belakang. Di depan, bunga spiritual yang cantik bermekaran. Bunga itu berusia hampir 3.000 tahun, obat kuno. Di tempat mistis ini, binatang adalah binatang purba, dan obat-obatan adalah obat-obatan kuno. Tampaknya ini adalah tempat yang memelihara benda-benda kuno. Bahkan jika itu adalah obat kuno berusia 1.000 tahun, efek pengobatannya jauh lebih unggul daripada obat spiritual berusia 10.000 tahun di dunia luar. Terlebih lagi, tikus pemakan roh telah berkata bahwa hampir mustahil menemukan obat-obatan kuno yang berusia lebih dari 10.000 tahun di sini. Itu karena binatang purba di sini tidak punya kebiasaan menjaga tanaman purba. Begitu mereka melihatnya, mereka akan langsung melahapnya. Semua binatang purba di sini menempuh jalur transformasi. Mereka hanya membutuhkan energi untuk segera bertransformasi. Mereka tidak akan menunggu dengan bodoh hingga obat kuno itu jatuh ke tangan orang lain setelah selesai dibuat. Kecuali mereka pergi ke daerah yang dihuni raja, binatang purba tidak akan berani mendekat dalam jangkauan kekuatan mereka. Hanya dengan begitu akan ada obat-obatan kuno berkualitas tinggi. Obat kuno itu ada di depan. Tikus pemakan roh itu bergegas maju, siap untuk mengambilnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari samping dan melesat ke arah tikus pemakan roh. Cahaya itu bagaikan kilat, langsung menghantam tikus pemakan roh. Bang! Dengan suara keras, tikus pemakan roh terlempar. Ia terbang sejauh 100 meter sebelum mendarat di tanah. Bekas luka muncul di dadanya. Darah yang cerah dan berkilau mengalir keluar. Dia benar-benar terluka. Ah! Sakit! Siapa yang menyerangku? Teriak tikus pemakan roh. Setelah cahaya merah itu menerbangkan tikus pemakan roh, ia berbalik dan bergegas menuju obat kuno itu. Dengan kilatan cahaya, obat kuno itu menghilang. Cahaya merah itu membawa obat kuno itu dan terbang ke kejauhan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika tikus pemakan roh bangkit, lampu merah sudah menghilang. Aduh! Zichen bergerak cepat, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan mengejarnya. Biksu itu sedikit tertegun. Ia melambat setengah langkah. Lampu merah dan Zichen masih menghilang, jadi ia menyerah begitu saja. Apa itu? Tikus pemakan roh terbang mendekat, kaki-kaki kecilnya terus-menerus mengusap dadanya. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Saya hanya melihat cahaya merah, kata Biksu itu. Apa? Kau tidak melihatnya dengan jelas. Mata tikus pemakan roh itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ia bergumam, cahaya, cahaya merah, tetapi kekuatan serangannya sangat kuat. Tiba-tiba mata kecilnya terbelalak tak percaya sambil bergumam. Tidak mungkin, bagaimana mungkin keberuntunganmu bisa sebagus ini? Keberuntungan apa? Lampu merah itu, kalau tidak salah, seharusnya menjadi satu-satunya benda spiritual di seluruh medan perang kuno. Ia Tuhan, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Tikus pemakan roh itu membelalakkan matanya. Di medan perang kuno, pengobatan adalah pengobatan kuno, dan binatang buas adalah binatang buas kuno. Pada saat ini, tikus pemakan roh benar-benar mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya benda spiritual, yang membuat biksu itu sangat penasaran. Benda-benda spiritual merupakan hal paling ajaib di medan perang kuno. Dikatakan bahwa mereka dipelihara oleh energi spiritual surga dan bumi dan akhirnya mengembangkan kecerdasan. Mereka adalah tubuh spiritual yang paling murni. Mereka menyukai segala sesuatu yang kaya akan energi spiritual, terutama pengobatan kuno. Selain itu, mereka sangat cepat dan memiliki daya serang yang sangat kuat. Karena mereka adalah tubuh spiritual murni, mereka menjadi favorit semua binatang purba di seluruh medan perang kuno. Menelan benda spiritual, binatang purba punya peluang sangat tinggi untuk berubah. Mata tikus pemakan roh mulai berbinar. Selain itu, benda spiritual ini juga merupakan katalis obat terbaik di medan perang kuno. Zichen akan dibaptis. Jika darah benda spiritual dituangkan ke dalamnya, kualitas esensi darah binatang purba dapat meningkat satu tingkat saat esensi darah benda spiritual tersebar. Maksudmu, kualitas semua saripati darah dapat ditingkatkan. Mata biksu itu dipenuhi dengan keterkejutan. Alasan mencari obat kuno adalah untuk menggunakannya sebagai katalis obat, yang memungkinkan energi dalam saripati darah dilepaskan sepenuhnya, sehingga saripati darah binatang purba dapat diserap lebih banyak. Dan benda-benda spiritual dapat meningkatkan kualitas saripati darah. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Benar sekali. Tikus pemakan roh membenarkan. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari cakrawala. Zichen segera kembali. Di tangan kanannya, ia memegang makhluk merah sepanjang satu kaki. Tapi, makhluk itu tampak seperti ular, tetapi tubuhnya sangat terang dan tidak bersisik. Aneh sekali. Ia tidak punya kepala atau mata, tetapi ia bisa merasakan sekelilingnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga aku hampir membiarkannya kabur. Kata Zichen. Dia memegang makhluk merah itu di satu tangan dan obat kuno yang telah disapu sebelumnya di tangan lainnya. Itu dia. Itu sungguh dia. Benda spiritual. Ini adalah benda spiritual, benda yang sangat langka. Melihat benda di tangan Zichen, mata tikus pemakan roh berbinar karena keserakahan. Benda spiritual semacam itu adalah favorit semua binatang purba, terutama tikus pemakan roh. Benda spiritual semacam ini merupakan godaan yang mematikan baginya. Cepat simpan. Biksu itu menamparkan tikus pemakan roh dan mengingatkan Zichen, ini adalah harta karun. Simpanlah dengan baik. Jangan sampai orang ini menelannya. Setelah itu, biksu itu mengulangi apa yang dikatakan tikus pemakan roh tentang benda spiritual itu kepada Zichen tanpa melewatkan sepatah katapun. Itu benar-benar dapat meningkatkan kualitas saripati darah di alam lain. Zichen terkejut ketika mendengar ini. Dia mengencangkan cengkeramannya pada benda spiritual itu. Apakah itu perlu? Aku hanya penasaran. Tikus pemakan roh merangkak lagi, mengusap kepalanya, dan bergumam tidak senang. Sepasang mata kecilnya terus menatap benda spiritual itu. Keserakahan dan keinginan yang kuat terlihat jelas di matanya. Zichen memilih untuk mengabaikannya. Begitu tikus pemakan roh berani mendekat, dia tidak akan keberatan untuk melemparkannya. Dengan benda spiritual itu, dia bisa dianggap memiliki katalis obat terkuat. Tidak ada gunanya mencari obat-obatan kuno. Zichen memutuskan untuk segera kembali dan menjalani pembaptisan untuk berjuang demi transformasi tubuh sempurnanya. Tanpa diduga, pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara terdengar lagi dari cakrawala. Sosok-sosok muncul dari cakrawala. Mereka bergerak sangat cepat, seolah-olah hendak terbang melewati tempat ini. Namun, mereka secara tidak sengaja melihat tikus pemakan roh di bawah. Eh, ternyata ada binatang purba. Dengan teriakan kaget, semua orang berhenti. Ini adalah tim yang terdiri dari sepuluh orang. Pemimpinnya adalah dua pemuda. Ketika mereka melihat tikus pemakan roh, ekspresi mereka menjadi bersemangat. Namun, segera setelah pandangan mereka beralih, mereka melihat Zichen dan Biksu itu, serta benda spiritual di tangan Zichen. Ekspresi kegembiraan mereka berubah sekali lagi, tetapi sebagian besar dari mereka merasa heran. Orang barbar, suara dingin terdengar di langit. Setelah itu, sosok-sosok mulai berdatangan. Saat mereka turun, mereka sudah menyebar dan mengepung mereka berdua. Energi esensi dalam tubuh mereka tidak aktif. Permusuhan mereka terlihat jelas dan mereka bisa menyerang kapan saja. Pemimpin pemuda itu berkata dengan dingin, Kalian berdua orang barbar. Aku tidak menyangka kalian masih hidup. Bahkan binatang purba raja yang sekuat itu tidak bisa membunuhmu. Perkara dua orang barbar yang memprovokasi seekor raja binatang purba dan diburu bukan lagi rahasia. Banyak kultifator yang mendengar auman macan tutul tua itu hari itu. Selain itu, beberapa orang melihat mereka berdua diburu dari jauh. Mereka mengira mereka berdua sudah mati, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat mereka di sini. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apa? Kamu di sini untuk memberiku lebih banyak kekayaan. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum dingin. Di antara sepuluh orang itu, dia hanya mengenali dua orang. Salah satunya adalah Luguan, dan yang lainnya adalah Ningyun. Kedua pemimpin saat itu telah menjadi zephir biasa di medan perang kuno ini. Jelas saja, tim yang beranggotakan sepuluh orang ini milik keluarga Ning dan keluarga Lu. Kedua keluarga telah membentuk aliansi di sini. Terlebih lagi, mereka telah melihat mereka berdua diburu oleh raja binatang purba. Tentu saja, mereka dapat menebak bahwa mereka berdua telah menggunakan semua kartu truf mereka untuk bertahan hidup. Huff, kamu masih saja sombong saat hendak mati. Serahkan semua harta bendamu dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Pemimpin keluarga Lu mendengus dingin. Benar sekali, karena kami semua manusia, kami hanya akan mengambil harta karunmu dan tidak akan membunuhmu. Pakar keluarga Ning itu juga memasang ekspresi mengejek. Namun, dibandingkan dengan mereka berdua, ekspresi Ningyun dan Luguan sangat tidak wajar. Itu karena kedua orang barbar itu sangat kuat. Mereka telah memprovokasi mereka beberapa kali tetapi tidak pernah menang. Terlebih lagi, melihat mereka kali ini, meskipun mereka tahu bahwa mereka berdua telah diburu oleh raja binatang kuno dan telah menghabiskan semua kartu truf mereka dan bahkan mungkin terluka, mereka berdua masih tidak merasa percaya diri. Rasa dingin di mata Zichen semakin kuat. Dia berkata, melihat bahwa kamu telah mengatakan sesuatu yang masuk akal, aku juga akan mematuhi peraturan. Hari ini, aku hanya akan mengambil harta karunmu dan tidak akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan melangkah maju. Pada saat yang sama, Mong juga bergegas keseberang, tidak mau kalah. Kalian pergi dan bunuh binatang purba itu. Kakak Ning dan aku akan menghentikan mereka berdua. 515. Membunuh. Dengan teriakan perang, delapan orang yang tersisa bergegas menuju tikus pemakan roh. Adapun dua orang terkuat lainnya, mereka memblokir Zichen dan Biksu itu. Dari sudut pandang mereka, kedua orang barbar ini ingin bekerja sama untuk membunuh binatang purba itu. Mereka tidak mengira bahwa mereka adalah teman. Delapan senjata eliksir bersinar terang dan memancarkan aura kuat saat menyerang tikus pemakan roh. Ketika senjata eliksir menyerang bersamaan, langit bergetar ketika aura dahsyat menyelimuti tikus pemakan roh. Dasar manusia hina, tidak apa-apa jika kalian tidak menyembah dewa tikus pemakan roh, tapi beraninya kalian menyerangku. Tikus pemakan roh itu marah. Tubuhnya berkelebat saat ia menggunakan kecepatan ekstremnya untuk menghindari senjata eliksir. Kedelapan orang ini semuanya jenius dengan kekuatan tempur yang lumayan. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Hanya dalam beberapa serangan saja, tikus pemakan roh berhasil diserang dengan kecepatan yang amat tinggi. Bang, ia terhantam dari jarak jauh dan menjerit. Namun, ia tidak terluka. Manusia sialan, beraninya kalian menyerang binatang purba agung, tuan tikus pemakan roh. Tikus pemakan roh itu mengutuk sambil berdiri. Ia sangat marah. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang salah satu orang Yukong. Dengan suara ledakan lain, senjata eliksir di tangan Yukong terlempar keluar. Perisai cahaya pelindung dihancurkan oleh tikus pemakan roh, dan dia terlempar sambil memuntahkan darah. Selama waktu ini, beberapa senjata eliksir mendarat di tikus pemakan roh, dan tikus tersebut juga terlempar. Namun, pertahanan tikus pemakan roh itu kuat. Setelah terlempar, ia segera bangkit dan berubah menjadi seberkas cahaya lagi, menyerang orang lain. Seperti yang diduga, salah satu orang Yukong terpental sambil muntah darah. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan wajah seluruh orang Yukong berubah. Setelah berada di sini selama beberapa hari, mereka telah melihat dan membunuh binatang buas purba. Meskipun mereka kuat dan memiliki pertahanan yang tangguh, mereka jauh dari kegilaan tikus pemakan roh. Senjata eliksir mereka akan mengenai lawan setiap saat, menyebabkan lawan berteriak terus-menerus. Teriakan itu terdengar seperti akan mati. Namun kenyataan membuktikan, serangan mereka pun tak mampu menembus pertahanan lawan. Di sisi lain, tikus pemakan roh akan melemparkan salah satu dari mereka setiap kali membalas. Tabrakan ini begitu kuat sehingga orang-orang Yukong tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Dalam waktu singkat, lima orang terlempar. Tiga orang lainnya gemetar ketakutan. Ketiganya yang tak berdaya itu mengalihkan pandangan ke samping, berharap kedua makhluk mengerikan itu dapat dengan cepat melenyapkan musuh dan kemudian datang menolong mereka. Akan tetapi, hanya dengan pandangan sekilas, mereka benar-benar kecewa dan bahkan putus asa. Bukan saja mereka berdua tidak mampu mengalahkan musuh-musuhnya, mereka bahkan ditindas. Dentang. Percikan api berterbangan ke segala arah saat energi menyelimuti area tersebut. Dua gigi pedang muncul di tangan biksu tersebut. Ia menyerang dari kiri dan kanan, memaksa monster keluarganing untuk terus mundur. Jelas itu adalah gigi pedang, tetapi biksu itu menggunakannya seperti pedang. Dia terus menebasnya tanpa teknik apapun. Namun, gigi pedang itu sangat tajam dan kuat. Gigi itu meninggalkan bekas pada senjata ajaib milik lawan. Ini taring binatang purba. Kau membunuh binatang purba itu. Wajah ahli keluarganing dipenuhi dengan keterkejutan. Hari itu, dia melihat dua orang diburu dari jauh. Selain seorang pria besar, ada juga seorang pria kecil. Gigi pedang orang besar itu sangat panjang dan tajam. Gigi itu memiliki kekuatan tingkat raja, jadi dia tentu saja tidak percaya bahwa pihak lain telah membunuh orang besar itu. Gigi pedang di depannya sangat kecil dan pendek, seperti pedang tajam. Itu pasti berasal dari binatang purba kecil. Ketika dia memikirkan bagaimana pihak lain telah membunuh seekor binatang purba kecil di depan seekor binatang purba besar, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Omong kosong, apakah kamu buta? Ini jelas gigi pedang. Bagaimana mungkin ini gigi pedang? Biksu itu sangat marah ketika mendengar ini. Serangannya menjadi lebih ganas. Dia menggunakan gigi pedang sebagai pedang dan menebas dengan liar. Akhirnya, ahli keluarganing itu terpental. Pada saat yang sama, ahli keluarga Lu juga ikut terlempar bersamanya. Orang yang sebelumnya memandang rendah orang barbar itu kini memar dan bengkak. Salah satu matanya juga memar. Keterkejutan di wajahnya tidak kalah dari ahli keluarganing. Jika dia juga ditebas oleh pihak lain dengan senjata ajaib, dia akan menerimanya. Namun, pihak lain sama sekali tidak menggunakan senjata. Dia hanya menggunakan jarinya untuk memukulinya hingga menjadi seperti ini. Setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka berdua masih tidak yakin. Mereka menggertakan gigi dan menyerang ke depan lagi. Senjata-senjata ramuan itu berkedip-kedip dengan aura yang bergejolak dan melepaskan cahaya yang menyelaukan. Senjata-senjata itu menebas mereka berdua dengan kejam. Ini adalah dua senjata eliksir berkualitas tinggi. Mereka sangat tajam dan mirip dengan tombak perak yang diperoleh si Chen. Pada saat ini, di tangan kedua monster ini, mereka bahkan lebih kuat. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuh biksu itu. Auranya langsung memuncak. Dua gigi pedang yang berkilau juga diwarnai kemasan saat mereka menebas senjata-senjata ramuan itu. Ledakan. Ahli keluarga Ning hanya merasakan kekuatan yang sangat besar seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung. Senjata ajaib di tangannya langsung jatuh dari tangannya. Seluruh tubuhnya juga terpental sambil memuntahkan darah. Wajahnya pucat. Ding. Pada saat yang sama, di sisi lain, Zichen menggunakan jarinya untuk memblokir serangan kuat senjata ramuan itu. Kedua jenis energi itu terus bertabrakan. Setelah itu, ahli keluarga Lu juga terlempar. Ada pun senjata ramuan berkualitas tinggi di tangannya, sudah ada di tangan Zichen. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Di pihak tikus pemakan roh, tiga suara keras terdengar. Pertarungan telah berakhir. Beraninya kau menyerangku. Kau pasti sudah lelah hidup. Melihat delapan orang yang tergeletak di tanah, tikus pemakan roh masih marah. Ia melompat ke kepala mereka dan menghentakkan kakinya dengan liar. Saat teriakan terdengar, tiga dari delapan orang itu pingsan sementara lima lainnya memar. Baru pada saat itulah tikus pemakan roh merasa puas. Kamu, kamu. Wajah kedua monster itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Setelah secara pribadi mengalami kekuatan tempur kedua orang ini, mereka akhirnya tahu apa yang menakutkan. Terlebih lagi, kedua orang ini dapat membunuh binatang purba itu tanpa dibunuh oleh raja binatang purba. Ini hampir merupakan keajaiban. Saat mereka berada di luar, mereka berdua tanpa malu-malu membanggakan bahwa cara kedua orang ini membunuh para ahli alam inti hanyalah curang dan tidak perlu ditakuti. Tetapi sekarang, bahkan ketika mereka menyerang bersama-sama, mereka tetap bukan tandingan kedua orang ini. Serahkan hartamu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kata pendeta itu, sekali lagi memainkan peran sebagai bandit. Setelah itu serangkaian penjarahan berjalan lancar. Dalam situasi di mana kehidupan dan kekayaan mereka terancam, mereka tentu saja memilih untuk tetap hidup. Saat biksu itu menjarah cincin-cincin spiritual, Zichen juga memanfaatkan waktu ini untuk menyimpan semua senjata ramuan. Di sepuluh lingkaran spiritual, mereka berdua menemukan banyak ramuan ajaib. Bahkan ada ramuan ajaib. Selain itu, ada lebih dari sepuluh tetes cairan spiritual tingkat menengah. Tidak banyak batu vitalitas, tetapi ketika semua eliksir tertinggi dan eliksir tertinggi ditambahkan bersama, itu masih merupakan jumlah kekayaan yang sangat mengejutkan. Kau pikir kau monster, kau bahkan tidak punya satupun ramuan tertinggi. Sungguh tidak berguna, melihat ahli keluarga Lu, biksu itu tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya dengan jijik. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia memerintahkan tikus pemakan roh untuk menginjak-injak ahli keluarga Lu sampai dia pingsan. Di sampingnya, ahli keluarga Ning marah, tetapi dia juga agak senang karena telah menempatkan ramuan tertinggi di cincin spiritual. Jika tidak, dia akan diinjak-injak. Namun, rasanya sepadan untuk bisa menyimpan Supreme Eliksir setelah diinjak. Karena itu, ahli keluarga Ning jatuh ke dalam dilema. Dia tidak tahu apakah harus senang atau menyesal. Jangan bilang aku tidak berbelas kasih. Lihat pakaian dan makananmu, aku tidak mengambilnya. Setelah mengambil semua barang berharga, biksu itu melemparkan cincin-cincin spiritual itu kepada semua orang dengan tatapan murah hati. Semua orang ingin memuntahkan darah karena kebaikan hati biksu itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bisa selamat. Kalian sudah lama di sini, tetapi kalian bahkan belum membunuh satu pun binatang purba. Setelah mengambil barang-barang berharga itu, biksu itu masih agak tidak puas. Semua orang ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Mereka marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka kurang beruntung karena telah memprovokasi kedua iblis ini. Tak seorang pun bicara. Semua orang menundukkan kepala seolah tahu bahwa mereka salah. Akan tetapi, melihat ekspresi mereka, lebih seperti mereka berharap agar kedua iblis ini pergi. Selama periode ini, Zichen masih memegang benda spiritual di tangannya. Dia telah mengalahkan monster itu hanya dengan satu jari. Tentu saja, jarinya lah yang menyatu dengan kerangka itu. Kedua pria dan seekor binatang itu berbalik dan pergi. Mereka telah memperoleh banyak hal kali ini dan dapat dibaptis segera setelah mereka kembali. Mereka tidak dapat menunggu. Setelah melihat pihak lain pergi, para ahli keluarga Lu dan Ning menghela napas lega. Bahkan ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Pakar keluarga Lu sudah bangun. Saat dia bersuka cita, ada juga sedikit rasa jijik di matanya. Seperti yang diharapkan dari seorang barbar yang belum banyak melihat dunia. Lalu, dia menyentuh liontin itu di tangannya, dan pandangan jijik tampak semakin jelas di matanya. Pakar keluarga Ning juga merasakan ledakan kegembiraan. Hasil panen mereka kali ini, ramuan kuno dan darah saripati binatang kuno, semuanya berada dalam wadah spasial khusus. Wadah semacam ini dapat memastikan bahwa kekuatan spiritual darah esensi tidak akan hilang, dan memiliki fungsi menyegelnya. Terlebih lagi, biaya produksi wadah spasial ini sangat tinggi. Bagaimana kedua orang barbar ini bisa mengetahuinya? Kedua idiot itu, bahkan jika mereka membunuh binatang purba berdarah murni, mereka tidak akan bisa mempertahankan darah esensinya. Sungguh pemborosan, ahli keluarga lu berkata dengan nada menghina, matanya penuh kebencian. Mungkin saja tidak demikian, mungkinkah kamu tidak melihat binatang purba berdarah murni di samping kedua orang idiot itu? Begitu kamu membunuhnya sebelum pergi, kamu pasti akan mendapatkan panen yang besar. Kata ahli keluarga Ning. Kemudian, semua orang menjadi marah. Mereka mengutuk dalam hati kedua orang barbar itu karena sangat beruntung karena berhasil menipu binatang purba. Karena amarahnya, mereka menggunakan segala macam kata-kata jahat, mengutuk, dan merasa geram. Namun, pada saat ini, teriakan kesal dan marah tiba-tiba terdengar dari Cakrawala. Sialan, beraninya kau menipuku. Apa kau punya cincin penyimpanan lain? Itu suara biksu, dan dia tampak sangat marah. Begitu mereka pergi, mereka menyadari ada yang tidak beres. Orang-orang ini sudah berada di sini selama beberapa hari, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak menemukan satu pun ramuan kuno. Lagi pula, leluhur tua itu telah mengatakan bahwa ada wadah khusus untuk ramuan kuno dan darah saripati di antara para peserta ujian manusia. Tiga siluet muncul di Cakrawala. Zichen telah pergi dan kembali. Orang-orang yang mengumpat tanpa henti langsung tercengang dan ekspresi mereka berubah lagi. Pihak lain memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dan sudah terlambat bagi mereka untuk lari bahkan jika mereka ingin lari. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesepuluh orang itu tercengang. Mereka merasa bahwa surga tidak adil. Ya Tuhan, tolong hukum mereka dengan orang yang jahat. Kedua orang ini jelas-jelas perampok. Mereka harus disambar petir. Kesepuluh orang itu putus asa. Jika wadah spasial itu diambil, mereka benar-benar tidak akan punya apa-apa lagi. Beberapa orang mulai berdoa dengan sia-sia. Sambil berdoa, mereka juga menggunakan segala macam kutukan negatif pada kedua orang barbar itu. 516. Apa kabar? Apakah doa kita terkabul? Apakah dewa datang untuk menghukum mereka? Melihat orang-orang barbar itu melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, semua orang terkejut. Kemudian, mereka tampak bingung. Ya Tuhan, doa kami benar-benar menjadi kenyataan. Ini adalah medan perang kuno, tempat kami bertempur melawan suku-suku asing. Banyak manusia kuat yang tewas, termasuk dewa-dewa manusia. Yang paling mereka benci adalah merampok. Sekarang, dewa telah datang untuk menghukum mereka. Seorang kultifator menjelaskan dengan penuh semangat. Meskipun penjelasannya sok benar, namun penjelasannya tampak masuk akal. Ketika suku asing menyerbu, mereka merampok dan membunuh. Apa yang mereka lakukan hampir sama dengan apa yang dilakukan kedua orang barbar itu. Jika obsesi sang dewa tidak sirna, setelah mendengar doa mereka, kemungkinan besar ia akan mengambil tindakan. Yang lain berpikir sejenak dan setuju dengan sudut pandang ini. Namun, sebelum mereka sempat bersorak, mereka merasakan langit tiba-tiba menjadi gelap. Apakah itu dewa? Kesepuluh orang itu menatap ke langit dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Lalu, mereka melihat sumber kegelapan. Itu sama sekali bukan dewa, melainkan binatang purba. Namun, binatang purba ini hanya memiliki tiga cakar. Binatang purba itu sebanding dengan puncak gunung. Tubuhnya ditutupi sisik hijau. Tubuhnya yang besar menghalangi sinar matahari dan membuat bayangan di tanah. Dua taring sepanjang 10 meter bersinar dengan cahaya dingin. Mereka menusuk ke langit, membuat bulu kuduk orang-orang yang melihatnya merinding. Itulah raja binatang kuno. Harapan di hati mereka hancur, dan kesepuluh orang itu terkejut. Kemudian, wajah mereka berubah menjadi ketakutan. Ini adalah raja binatang purba, musuh manusia. Begitu ia menyerang mereka, tak seorang pun akan mampu bertahan hidup. Ledakan. Langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Kedua cakar belakang sang raja menghentak di udara, dan hembusan energi mulai menyapu. Tidak lagi bersembunyi, ia mengejar Zichen dan Tyron. Dari awal hingga akhir, ia tidak melihat yang lain. Ketika melihat ke bawah, lima dari sepuluh orang itu telah pingsan akibat energi yang dihasilkan oleh hentakan macan tutul tua yang jahat itu. Orang lainnya kehilangan vitalitasnya dan terbunuh oleh guncangan tersebut. Manusia, mati. Kemudian, auman macan tutul tua itu terdengar dari kejauhan. Raungan itu menghasilkan gelombang suara yang membuat keempat orang lainnya memuntahkan darah. Itu adalah raja binatang purba. Kedua orang barbar itu membunuh binatang purba muda. Dia datang ke sini Benar sekali, mereka membunuh binatang purba kecil itu dan membuat marah raja binatang purba. Mereka pasti mati. Keempat orang yang tidak pingsan menghela napas lega saat melihat macan tutul iblis tua itu pergi. Mereka lalu cepat-cepat membangunkan rekan-rekannya dan mengejar macan tutul iblis tua itu ke arah yang ditinggalkannya. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kedua orang barbar itu dibunuh oleh binatang buas kuno. Namun begitu mereka terbang ke langit, mereka melihat sejumlah senjata pil terbang di kejauhan, berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang melesat ke arah macan tutul iblis tua. Sialan, itu senjata pil kita. Cepat panggil kembali. Melihat senjata pil berkedip-kedip dengan cahaya dingin, salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Dia hendak memanggilnya kembali. Berhenti. Apakah kau mencoba membunuh kami? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Setelah itu, ahli dari klan lu menghentikan pihak lain dan berteriak, tarik senjata mu sekarang. Apakah kau ingin binatang buas raja mengalihkan perhatiannya? Ketika Yukong mendengar ini, hatinya bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena ketakutan muncul di matanya. Jika binatang purba tingkat raja menyerang mereka, itu akan menjadi pembantaian. Senjata pil itu bersinar dan melesat ke arah macan tutul iblis tua dengan suara siulan tajam. Senjata itu langsung mengenai cakar macan tutul iblis tua yang patah. Serangan semacam ini tidak akan melukainya sama sekali, tetapi membuat si macan tutul iblis tua merasa sangat terhina. Ini adalah provokasi yang nyata baginya. Ia meraung marah dan menggunakan cakar lainnya untuk menyerang dengan ganas. Peng! Senjata pil meledak di bawah cakar macan tutul iblis tua, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah seperti senjata tersembunyi. Ledakan! Senjata eliksir lainnya langsung hancur berkeping-keping oleh serangan energi yang kuat. Hanya dalam beberapa serangan, lima senjata pil telah hancur. Para ahli dari klan Lu dan klan Ning sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Senjata pil yang kuat dan kokoh sangat lemah di hadapan macan tutul iblis tua. Mereka merasakan sakit hati. Orang harus tahu bahwa ini adalah senjata pil mereka. Setelah lima senjata pil hancur, lima senjata pil lainnya melesat mendekat, memancarkan cahaya menyilaukan, dan sekali lagi mengarah pada cakar patah macan tutul iblis tua. Cahaya dingin di mata si macan tutul iblis tua menjadi semakin kuat. Dua gigi pedang yang berkilauan menebas senjata pil. Dalam ledakan itu, tiga senjata pil hancur, dan dua sisanya juga hancur di bawah cakar yang tajam. Dalam sekejap mata, ke sepuluh senjata pil hancur. Sosok macan tutul iblis tua itu pun menghilang di cakrawala. Dibandingkan dengan kondisi puncaknya, kecepatan macan tutul iblis tua telah menurun, sehingga tidak dapat mengejar dua orang yang melarikan diri. Namun di bawah pengejaran penuh si macan tutul iblis tua, jarak antara kedua kelompok itu makin dekat. Untuk membunuh manusia, macan tutul iblis tua hampir dirasuki. Begitu luka-lukanya sudah stabil, ia datang ke daerah ini untuk menunggu. Ia tidak menyangka hal itu akan benar-benar terjadi hari ini. Saat melihat manusia itu memegang benda spiritual, matanya bersinar karena keserakahan. Bahkan macan tutul iblis tua pun membutuhkan benda ini. Jika bisa ditelan bersama ramuan kuno lainnya, mungkin ia bisa berubah lagi. Ketika ia memikirkan peningkatan kekuatan tempurnya setelah transformasi, ia menjadi bersemangat. Ia bahkan mungkin dapat melahap benda lama itu. Jadi ketika melihat benda spiritual tersebut, si macan tutul iblis tua yang sudah gila karena kebencian, menjadi serakah lagi. Rakus dan gila. Cepat dan lancarkan serangan dahsyat. Saat mereka melarikan diri dengan kecepatan tinggi, biksu itu mendesak. Bagaimana kita menyerang? Bagaimana dengan benda ini? Zichen masih memegang erat benda spiritual itu. Selama waktu ini, lampu merah di sekitar benda spiritual itu berkedip-kedip saat ia mencoba melarikan diri. Jika langsung dibunuh, efeknya akan sangat berkurang. Jadi Zichen terus memegangnya. Pada saat ini, macan tutul iblis tua berada tepat di belakang mereka dan dapat mengejar mereka kapan saja. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertukar. Selama dia melepaskannya, benda spiritual itu akan berubah menjadi cahaya merah dan kabur. Pada saat kritis ini, Zichen tidak berdaya dan hanya bisa mencoba semua yang dia bisa. Dia menepuk dahinya dan labu emas ungu muncul. Kemudian, labu itu menyebarkan cahaya ilusi dan mendarat di tangan Zichen. Di bawah bimbingan cahaya, Zichen melepaskan benda spiritual itu. Cahaya merah di sekitar benda spiritual itu berkedip-kedip dan hendak keluar dari cahaya ilusi itu. Namun di saat berikutnya, cahaya itu menghilang dan benda spiritual itu disimpan. Zichen tidak yakin apakah benda spiritual itu akan mati atau tidak. Pada saat ini, dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menyimpan benda spiritual itu, mereka akan mati saat macan tutul iblis tua itu menyusulnya. Setelah melepaskan tangannya, Zichen mulai membentuk segel. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip dan jari yang bersinar menunjuk ke macan tutul iblis tua. Jari petir pun muncul. Ledakan. Langit bergetar seakan-akan akan hancur. Sebuah jari emas cemerlang muncul dan memancarkan aura yang menggetarkan hati saat menunjuk luka si macan tutul iblis tua. Melihat jari ini, si macan tutul iblis tua begitu marah hingga ingin memuntahkan darah. Ini adalah sesuatu yang diperolehnya setelah memasuki kedalaman dan nyaris lolos dari kematian. Namun hari ini, pihak lain menggunakannya untuk menghadapinya. Terlebih lagi, ia menunjuk lukanya. Ini jelas mengejeknya. Macan tutul iblis tua itu marah dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Kedua taring pedangnya langsung menghancurkan jari itu. Namun dengan memanfaatkan celah ini, jarak di antara mereka yang baru saja tertutup kembali melebar. Begitu saja, mereka berdua terus bertukar pukulan. Ketika mereka berdua berlari ke wilayah lelaki tua itu, macan tutul iblis tua itu masih tidak dapat mengejar mereka dan hanya bisa mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Melihat lelaki tua itu muncul di kejauhan, Tyron tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pak tua, lanjutkan saja jika kamu mampu. Kami akan menunggumu di sini. Benar sekali, orang tua, kemarilah. Para tikus pemakan roh pun berteriak. Zichen berdiri di sana dan menebaskan satu demi satu segel jari. Kemudian, dia mengeluarkan tombak berwarna darahnya untuk pamer. Dari waktu ke waktu, dia akan melancarkan pukulan kuat dan menghancurkan pohon kuno. Ini adalah provokasi yang nyata, provokasi yang terang-terangan. Pembaptisan Zichen sudah dekat, dan semakin banyak darah esensi yang dibutuhkannya, semakin baik. Terlebih lagi, jika macan tutul iblis tua itu marah, akan terlalu sempurna bagi lelaki tua itu untuk membunuhnya. Orang tua, menurutmu apa ini? Tyron juga sangat lugas. Dia mengeluarkan dua taring pedang dan menebas kekosongan. Mengaum. Diprovokasi oleh tiga orang yang seperti semut, si macan tutul iblis tua menjadi marah. Kemudian, ia begitu marah hingga batuk-batuk hingga mengeluarkan banyak darah. Ketika monster sebesar itu memuntahkan darah, rasanya seperti hujan darah. Dunia dipenuhi dengan cahaya hijau yang cemerlang. Di kejauhan, mata Zichen dan yang lainnya berbinar ketika mereka melihat macan tutul iblis tua batuk darah. Kemudian, mereka semakin memprovokasinya. Selain itu, mereka juga mengambil sejumlah saripati darah, tulang, daging, dan kulit macan tutul iblis kecil dari labu emas ungu dan memamerkannya. Engah. Macan tutul iblis tua itu sangat marah hingga batuknya berdarah lagi. Cahaya hijau berkelap-kelip di antara langit dan bumi seperti mutiara yang berhamburan. Hai semut hina, tunggu saja. Orang tua, suatu hari nanti aku akan membunuhmu dan memakanmu. Pada akhirnya, si macan tutul iblis tua tidak melangkah maju. Setelah melampiaskan amarahnya di dunia luar, ia berbalik dan pergi. Namun sebelum pergi, ia melambaikan cakarnya dan menyebarkan seberkas cahaya. Darah hijau yang jatuh ke tanah semuanya menghilang. Kali ini giliran Zichen dan lainnya yang tercengang. Mereka hanya bisa menyaksikan si macan tutul iblis tua itu mengumpulkan darahnya dan pergi. Cukup, kau seharusnya merasa puas. Kau telah membuatnya marah besar. Orang tua itu melangkah maju, tersenyum tipis, dan berkata, kali ini, dia marah setengah mati. Dia pasti tidak akan muncul lagi. Kalian harus terus mencari ramuan kuno. Semakin banyak katalisnya, semakin jelas efek transformasinya. Tidak perlu, leluhur. Kami menemukan katalis terkuat. Tikus pemakan roh adalah orang pertama yang berbicara. Jejak keterkejutan melintas di mata lelaki tua itu. Dia tersenyum dan berkata, katalis terkuat. Mungkinkah itu benda spiritual? Keberuntunganmu sungguh luar biasa. Keberuntungan kita sangat bagus, tetapi jauh lebih buruk ketika kita bertemu macan tutul iblis tua. Ketika kita melarikan diri, benda spiritual itu sudah mati. Tikus pemakan roh itu sangat tertekan. Kemudian, ia menatap langsung ke arah Zichen dengan cahaya yang berbeda berkedip-kedip di matanya. Zichen tidak menyerah. Dia tertawa keras dan berkata, siapa yang bilang benda spiritual itu sudah mati? Siapa yang memberitahumu itu? Haha, masih hidup. Zichen sangat gembira. Benda spiritual yang hidup jauh lebih berharga daripada benda mati. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Saat dia mengeluarkan daging macan tutul setan kecil, dia merasakan bahwa benda spiritual itu masih hidup. Dia baru tahu hari ini bahwa labu emas ungu bahkan dapat mengumpulkan makhluk hidup. Masih hidup. Mata kecil tikus pemakan roh itu melebar. Ia juga menjadi bersemangat. Tentu saja, ekspresi Zichen tampak bangga. Kemudian, dia mengeluarkan labu emas ungu. Saat cahaya ilusi itu menyebar lagi, benda spiritual itu muncul dari mulut labu. Tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya merah. Panjangnya hanya satu kaki dan terus berjuang dalam cahaya ilusi, berusaha melarikan diri. 517. Sebuah pusaran air tiba-tiba muncul di kolam hitam yang sunyi. Saat pusaran air itu membesar, sebuah lubang hitam besar muncul dari dasar kolam. Darah esensi binatang purba yang diperoleh Zichen bersinar terang. Tetesannya seperti mutiara saat jatuh ke dalam lubang hitam. Darah binatang purba biasa semuanya telah dimurnikan dan diubah menjadi darah saripati murni. Pertama, itu adalah darah esensi binatang purba biasa. Kemudian, itu adalah darah esensi macan tutul iblis kecil. Semuanya bersinar terang saat mereka jatuh ke dalam kolam. Lalu, ramuan-ramuan kuno dilemparkan satu demi satu. Secara total, 5 tanaman kuno dimasukkan ke dalamnya. Ada juga beberapa tanaman berharga dari cincin roh. Bahkan ada beberapa tanaman roh dari dunia luar. Ramuan kuno, darah esensi, ramuan roh, dan ramuan berharga mewarnai seluruh lubang hitam dengan cahaya cemerlang. Pada akhirnya, hanya benda spiritual saja yang tersisa. Sebuah cahaya menyala di tangan lelaki tua itu dan sebuah lubang kecil muncul di benda spiritual itu. Kemudian, tetesan darah esensi mengalir keluar dari lubang kecil itu dan dilemparkan ke dasar kolam oleh lelaki tua itu. Darah merah itu memancarkan energi spiritual yang pekat. Lebih jauh lagi, darah itu bahkan lebih terang daripada darah macan tutul iblis kecil. Itu luar biasa. Setelah semuanya siap, dasar kolam bergetar. Kemudian, sinar cahaya muncul dari dasar kolam. Lubang hitam itu dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Zichen duduk bersila dan turun dari tengah pusaran air untuk menjalani pembaptisan. Zichen turun ke dasar kolam. Orang tua itu menatap tikus pemakan roh. Yang terakhir menganggup dan menunjuk ke jantungnya. Darah esensi muncul. Sebagai binatang purba berdarah murni di masa depan, darah inti tikus pemakan roh lebih kuat dari darah macan tutul iblis kecil. Tetesan darah esensi itu berkilauan dan cemerlang bagaikan permata, berkelap-kelip dengan cahaya ilahi. Tikus pemakan roh sangat murah hati kali ini dan menyumbangkan total 10 tetes darah esensi. Setelah menyumbangkan 10 tetes darah saripati, roh tikus pemakan roh jelas-jelas putus asa. Orang tua itu menyerahkan benda spiritual yang tersisa kepada pihak lainnya. Tikus pemakan roh sangat bersyukur dan gembira. Ia menelan benda spiritual itu dalam sekali teguk lalu melesat ke samping untuk mulai memurnikannya. Di dasar kolam, dengan penambahan 10 tetes darah esensi, cairan obat menjadi lebih keras. Di dalam lubang hitam itu, cahaya warna-warni terus berkedip. Samar-samar, terdengar suara mengerikan saat berbagai macam cairan obat dan darah memurnikan Zichen. Setelah semuanya siap, proses pendinginan pun dimulai. Usaran air perlahan berhenti berputar, dan lubang hitam pun menghilang. Selama waktu ini, Zichen akan tinggal di dasar kolam sampai transformasinya selesai. Kekuatan Zichen terus meningkat. Sekarang, dia telah melampaui tyran. Yang terakhir jelas merasakan tekanan dan menjadi lebih tekun, berusaha keras untuk mencapai terobosan lain dalam kekuatan. Adapun sikra jahat, ia tidur seperti biasa. Tampaknya metode kultivasinya adalah tidur. Zichen sudah mencapai dasar kolam. Tempat ini seperti ruang kecil yang berdiri sendiri, dengan berbagai macam cairan obat yang terendam di dalamnya. Tempat ini penuh dengan cahaya yang berharga, bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbatas, dan uap pekat terus mengepul. Begitu Zichen jatuh ke dalam cairan obat, dia merasakan sakit yang menusuk pada kulitnya, seolah-olah dia sedang ditusuk jarum. Selanjutnya, saat ia jatuh, suhu seluruh cairan obat itu benar-benar naik lagi, dan mulai mengeluarkan gelembung-gelembung. Lubang hitam di atas kepalanya menghilang. Zichen dan cairan obatnya sepenuhnya tertutup di dasar kolam. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekelilingnya saat dia terus menyerap dan memurnikan cairan obat. Cairan obat ini menyatu dengan daging, darah, dan sum-sum tulangnya, membantu tubuh sempurna Zichen bertransformasi. Ledakan. Saat suhu terus meningkat, berbagai cairan obat dan saripati darah mulai mencair, memperlihatkan kekuatan tak terbatas. Raungan binatang buas, desisan, dan suara deburan ombak terdengar terus-menerus. Mengaum. Esensi darah macan tutul iblis kecil itu mulai mencair saat mengeluarkan raungan marah. Kemudian, sosok-sosok ilusi muncul satu demi satu. Dengan kehendak binatang purba, mereka menyerang Zichen. Zichen duduk bersila di dalam cairan obat dengan mata terpejam. Tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya keemasan yang cemerlang saat ia tetap tidak bergerak, memungkinkan segala macam ilusi muncul. Macan tutul iblis kecil itu menyerang Zichen. Setelah menyentuh tubuhnya, macan tutul itu meledak dengan keras, berubah menjadi saripati obat kental yang diserap oleh Zichen. Di dalam ruang tertutup itu, puluhan ribu lampu warna-warni bersinar, mengeluarkan suara gemuruh. Zichen saat ini sedang bertransformasi. Selain macan tutul iblis kecil itu, ada pula tikus abu-abu, tikus hitam, dan tikus pemakan roh yang telah dibunuhnya sebelumnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar, terus-menerus meraung saat menyerang Zichen. Ini adalah keinginan yang terkandung dalam saripati darah binatang purba. Pada saat ini, mereka diaktifkan oleh berbagai katalis obat, dan saripati obat menjadi lebih kuat. Cairan obat mulai mendidih, dan saripati darah serta ramuan kuno perlahan mulai mencair. Penggabungan berbagai saripati darah menyebabkan cairan obat memancarkan segala macam cahaya yang menyelaukan. Akhirnya, saripati darah dari benda-benda spiritual juga mencair. Ini adalah katalis obat terkuat. Saat saripati darah menyatu dengan cairan obat, kualitas saripati darah meningkat lagi. Berdengung. Gelombang energi mulai melonjak, dan saripati obat gila mulai menyerang tubuh Zichen. Makan roh, tikus hitam, tikus abu-abu, dan macan tutul iblis kecil juga meningkat satu tingkat penuh. Mereka berubah menjadi hantu yang lebih padat dan menyerang Zichen. Mereka tampaknya telah berubah menjadi entitas padat, terus-menerus menggigit kulit Zichen. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Zichen perlahan memudar karena gigitan itu. Pada saat yang sama, jejak darah mengalir keluar dari pori-porinya. Sekilas, Zichen tampak dikelilingi oleh banyak binatang buas kuno, menenggelamkan tubuhnya sepenuhnya. Namun, di tengah gigitan itu, cahaya di sekitar binatang purba itu perlahan memudar hingga akhirnya menghilang. Ini adalah hasil dari saripati obat yang terserap seluruhnya. Di bawah saripati obat tersebut, tubuh Zichen mengalami transformasi. Tulang, daging, dan sum-sum tulangnya dicuci berulang-ulang dengan saripati obat, dan kotorannya dihilangkan berulang-ulang. Di antara semuanya, yang paling jelas adalah darahnya. Di dalam tubuhnya, darah mengalir deras bagaikan sungai, mengeluarkan suara gemericik. Lebih banyak saripati obat menyatu dalam darah, meredakan kotoran dalam darah Zichen. Dan darah merah yang mengalir keluar dari tubuhnya adalah sumber segala kotoran. Saat kotoran dalam darahnya disingkirkan, suara sungai yang mengalir di tubuh Zichen berangsur-angsur berubah menjadi suara gemuruh. Pada akhirnya, itu seperti gelombang dahsyat yang melonjak, memancarkan suara gemuruh. Dan darah yang awalnya berwarna merah terang juga sedang dalam proses transformasi, perlahan-lahan memperoleh kilau. Namun, kilau ini sangat redup, dan orang hampir tidak dapat melihat bahwa itu adalah warna emas. Di dalam kolam hitam, seekor monster besar diam-diam memperhatikan semua ini. Kamu masih kurang sedikit untuk mencapai transformasi sejati. Kalau begitu aku akan membantumu. Mata monster besar itu berkilat. Setelah itu, kolam hitam yang sunyi itu mulai bergetar, dan air hitam itu mulai bergelombang. Cahaya yang menyilaukan menembus kolam hitam dan menyebar ke dunia luar. Selain itu, ada juga gelombang energi spiritual dalam cahaya itu. Ini. Merasakan perubahan di kolam, biksu itu langsung terkejut. Pada saat ini, pemandangan di kolam itu seperti kelahiran harta karun jiwa yang tak tertandingi. Cahaya yang menyilaukan dan gelombang energi spiritual itu tidak dapat disembunyikan bahkan oleh kolam hitam. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh kolam hitam itu menjadi heboh, dan cahaya yang menyilaukan pun menghilang setelah suara keras itu. Namun yang terjadi selanjutnya adalah ledakan keras yang mengguncang langit, dan aura dahsyat tak tertandingi muncul, menyapu dunia. Fenomena seperti itu membangunkan tikus pemakan roh. Matanya jelas-jelas dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian ia tampak memikirkan sesuatu. Hatinya dipenuhi dengan kengerian, dan sedikit kecemburuan yang tak terdeteksi. Di kolam hitam, Zichen sedang dalam pertempuran yang sulit. Semua binatang purba di sekitarnya telah menghilang, berubah menjadi energi obat murni, dan diserap oleh tubuhnya. Tepat saat semuanya akan berakhir, setetes darah esensi memasuki cairan obat, lalu muncullah seekor binatang buas yang tak tertandingi. Ini adalah binatang yang bermutasi, dan tampak seperti kura-kura tua. Namun, ia memiliki kepala berbentuk segitiga, dan mata berbentuk segitiga yang dingin. Lehernya yang panjang ditutupi sisik hitam, dan tidak ada pola pada cangkang kura-kuranya yang besar. Sebagai gantinya, ada duri. Duri-duri itu hitam seperti tinta, dan memantulkan kilau metalik. Duri-duri itu sangat tajam. Kempat cakarnya sangat tajam, dan setiap kali diayunkan, tubuh Zichen akan mengeluarkan banyak darah. Tampaknya ini adalah binatang purba berdarah murni. Hanya setetes darah esensi, dan ia memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Saat binatang buas itu menamparnya, Zichen merasakan gelombang rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat yang kuat dan mendominasi dengan paksa memasuki tubuh Zichen, menjalani pembaptisan di tingkat terdalam. Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Dalam waktu singkat, tubuhnya menjadi berdarah, dan jelas ada kotoran hitam dalam darah merah cerah itu. Setelah mencuci berulang-ulang, saat lebih banyak kotoran dikeluarkan dari tubuhnya, tubuh Zichen sekali lagi memancarkan cahaya kemasan. Dan cahaya kemasan ini menjadi semakin intens. Di kolam hitam, kekuatan ganas terus berlanjut. Aura yang menindas itu membuat orang sulit bernapas. Waktu berlalu hari demi hari, dan pembaptisan Zichen masih belum berakhir. Selama kurun waktu tersebut, tikus pemakan roh telah menyempurnakan objek spiritual dan berhasil bertransformasi. Transformasinya berlangsung selama sehari penuh. Pada hari itu, seolah-olah ada matahari tambahan di tanah, dan itu sangat menyelaukan. Setelah transformasi, pertahanan tikus pemakan roh menjadi lebih kuat, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Bahkan jauh melampaui kera iblis. Sekarang, jika tikus pemakan roh ingin melarikan diri, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Setelah transformasi, tikus pemakan roh merasa perutnya kosong, dan ia perlu mencari sesuatu yang memiliki kekuatan spiritual. Beberapa hari kemudian, tikus pemakan roh kembali dan berhasil mengeluarkan kristal kekuatan spiritual. Ini semua adalah kotoran, tetapi sebanding dengan batu purba bermutu tinggi. Biksu itu dengan senang hati mengambil batu-batu purba yang masih memiliki suhu seperti tikus pemakan roh. Pada saat yang sama, ia mengancam akan makan lebih banyak dan buang air lebih banyak. Pada hari ketujuh, kekuatan ganas di kolam hitam akhirnya melemah, dan aura penindasan perlahan menghilang. Pada hari kesepuluh, seluruh kolam hitam juga menjadi tenang. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengumumkan bahwa transformasi Zichen telah berakhir. Tetapi akhir ini masih berlangsung selama lima hari penuh. Setengah bulan kemudian, aura kuat muncul dari kolam hitam, dan cahaya menyelaukan bersinar melalui air hitam. Ledakan. Seluruh kolam hitam itu menjadi kacau, dan cahaya kemasan mulai bersinar. Kali ini, pusaran emas muncul dari kolam itu. Dari pusaran emas itu, sesosok tubuh langsung melesat keluar. Sosok itu memancarkan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. 518. Zichen bergegas keluar dari dasar kolam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah dia terbuat dari emas. Setelah pembaptisan dan transformasi, tubuhnya menjadi lebih kuat. Kekuatan dahsyat mengalir deras di setiap gerakan yang dilakukannya. Ledakan. Cahaya kemasan yang tak terbatas bersinar dan mewarnai langit. Kidan darah dalam tubuhnya melonjak seperti ombak. Zichen benar-benar memiliki tekanan seperti binatang purba. Seperti monster tak tertandingi yang terbangun, tubuh Zichen dipenuhi aura yang mengerikan. Aura ini langsung membangunkan biksu yang sedang berkultivasi. Biksu, biarkan aku menguji pembelaanmu lagi. Di sela-sela gerakannya, Zichen merasakan gelombang energi, sehingga ia berubah menjadi cahaya kemasan dan menyerbu ke arah biksu itu. Hal ini sepenuhnya berdasarkan kekuatannya. Ia meledakan udara dan meninju biksu itu dengan suara siulan yang tajam. Ledakan. Di tengah suara tumpul itu, perisai cahaya pelindung di sekitar biksu itu mulai terdistorsi dan bergetar. Perisai itu hampir hancur. Lagi, teriak Zichen sambil melancarkan pukulan sekali lagi. Ekspresi wajah biksu itu berubah dan dia buru-buru mundur, tetapi dia masih terlambat selangkah. Dengan ledakan keras, pertahanan terkuatnya hancur. Hanya dengan dua pukulan, pertahanan sang biksu telah hancur. Mata biksu itu berbinar-binar dan tampak jelas keterkejutan di wajahnya. Jelas saja, Zichen telah memperoleh banyak hal dari transformasi ini. Sebuah langkah maju yang besar. Lumayan, mata lelaki tua itu berbinar, dan wajahnya penuh rasa puas. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Cahaya kemasan di tubuh Zichen perlahan menghilang. Dia berbalik dan mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua itu dengan penuh rasa terima kasih. Zichen sudah menduga bahwa binatang buas yang tak tertandingi itu adalah tubuh asli lelaki tua itu. Itu juga karena setetes darah lelaki tua itu sehingga dia telah banyak berubah. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Bahkan darahnya memancarkan cahaya kemasan samar. Walaupun warna darahnya tidak dapat dibandingkan dengan tikus pemakan roh dan macan tutul iblis kecil, namun tidak lebih lemah dari tikus hitam dan tikus abu-abu. Hanya dengan satu kali pembaptisan, terjadilah transformasi yang luar biasa. Selain benda-benda rohani, setetes darah orang tua itu juga berperan. Orang tua itu tersenyum, menunjukkan bahwa Zichen tidak perlu bersikap sopan. Pada saat berikutnya, Zichen mulai membiasakan diri dengan tubuhnya saat ini. Fisiknya telah berubah, dan kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Namun, kendalinya atas kekuatannya sendiri tidak sefleksibel sebelumnya. Ia perlu beradaptasi secara perlahan dengan perubahan dalam tubuhnya. Setelah melihat Zichen mengalami transformasi besar setelah pembaptisan, Tyron tidak bisa duduk diam dan menjadi tidak sabar. Beberapa hari kemudian, dia mendesak Zichen untuk pergi berburu binatang purba. Dia ingin menemukan lebih banyak darah esensi dan obat-obatan kuno untuk pembaptisannya sendiri. Baiklah, Zichen menganggupkan kepalanya tanda setuju tanpa ragu. Untuk menjadi lebih kuat, ia juga perlu bertarung. Hanya dalam pertempuran ia dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahannya dan menggunakan kekuatannya yang besar dengan lebih cerdik. Kali ini, Sikra Iblis dan Biksu itu tetap tinggal. Zichen hanya membawa tikus pemakan roh bersamanya. Mereka semua telah mengalami transformasi, dan kecepatan mereka menjadi lebih cepat. Bahkan jika mereka bertemu dengan macan tutul Iblis tua, mereka tidak akan takut. Di bawah pimpinan tikus pemakan roh, Zichen yang mengandalkan kekuatannya yang dahsyat, memulai pencarian menyeluruh di area tersebut. Obat-obatan kuno dan binatang purba pun tak luput. Mengenai hal-hal ini, tikus pemakan roh memiliki persepsi yang luar biasa. Jadi, membawanya memungkinkan dia menghemat banyak waktu dan setengah dari tenaga. Setelah merasakan kekuatan dahsyat yang melonjak di sekitar Zichen, tikus pemakan roh, yang juga telah mengalami transformasi, juga ingin bersaing dengan Zichen. Ia ingin melihat apakah kekuatan tempur Zichen lebih kuat atau apakah pertahanannya lebih baik. Pada akhirnya, Zichen tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik dan meninju tikus pemakan roh hingga muntah darah. Setelah melihat Zichen menyimpan darahnya, ekspresi tikus pemakan roh berubah beberapa kali. Ia tidak lagi menyebutkan pertarungan dan fokus membawanya untuk menemukan binatang purba lainnya. Ledakan. Cahaya kemasan menyala. Zichen hanya melayangkan pukulan dan mengenai kepala binatang purba itu. Kekuatan besar mengalir ke kepala binatang purba itu. Pada saat berikutnya, kepalanya meledak dengan keras, dan isi otaknya berceceran di mana-mana. Seekor binatang purba terbunuh dalam satu pukulan. Huh, aku masih belum bisa mengendalikannya dengan baik. Zichen mendesah pelan sambil menatap binatang purba itu dengan rasa ibah. Rekan tandingnya telah meninggal begitu saja. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyimpan binatang purba itu ke dalam labu ungu emas dan membiarkannya dibedah oleh biksu itu. Dalam dua hari terakhir, ini sudah menjadi binatang purba ketiga yang dibunuhnya, tetapi dia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Kadang-kadang kuat dan kadang-kadang lemah. Sekarang, dia bahkan telah membunuh pihak lain dengan satu serangan. Tidak usah terburu-buru, ayo kita cari binatang purba keempat, kata tikus pemakan roh. Berkat pembaptisan ini, tubuh sempurnanya telah berubah sekali lagi. Fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ia maju selangkah demi selangkah. Lebih jauh lagi, setiap tetes darah emas pucat menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, jelas sulit bagi Zichen untuk mengendalikan kekuatannya dengan mudah. Setelah transformasi yang cepat, butuh waktu lama untuk membiasakan diri dengannya. Baru setelah itu, dia bisa melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Setengah hari kemudian, mereka menemukan binatang purba keempat. Itu adalah seekor marmut yang panjangnya lebih dari dua meter. Ia lebih kuat dari marmut pertama yang mereka bunuh. Manusia, mati. Saat melihat Zichen, sedikit keganasan muncul di mata si babi tanah. Saat transmisi suara dingin itu memudar, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Zichen. Melihat binatang purba itu, Zichen juga sangat gembira. Dia melangkah maju dan hendak melawan si babi tanah. Namun, dia terlalu bersemangat dan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dengan hentakan ini, Zichen menciptakan lubang yang dalam di tanah. Seluruh kaki kanannya terbenam. Manusia, apakah kamu takut? Kamu bahkan tidak tahu cara berjalan. Si babi tanah mencibir saat tiba di depan Zichen. Cakarnya yang dingin menamparkan kepala Zichen. Kaki Zichen terbenam ke tanah dan gerakannya terhalang. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat lengannya untuk menghalangi. Mati kau, manusia. Suara siulan tajam terdengar saat cakar tajam itu tiba. Mata si babi tanah sudah menunjukkan senyum ganas. Seolah-olah ia sudah dapat tajam mengiris lengan manusia dan menghancurkan kepalanya. Ledakan. Suara yang memekakan telinga bergema antara langit dan bumi. Mata kecil si babi tanah yang ganas itu tiba-tiba membelalak. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Rasanya seolah-olah serangannya telah bertabrakan dengan gunung dewa. Gunung suci itu tidak bergerak sama sekali, namun terpental karena hentakan kuat. Si babi tanah terbang mundur, matanya yang kecil penuh dengan keterkejutan. Ia tidak mengerti mengapa situasi seperti itu terjadi. Zichen memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabut salah satu kakinya yang terperosok ke dalam tanah dan berdiri di tanah merah marun lagi. Binatang purba, mati. Kali ini, ia dengan hati-hati mengendalikan kekuatannya dan hanya meninggalkan sederet jejak kaki dangkal di tanah. Kemudian, ia menyerang si babi tanah dan beradu dengannya. Bang, tinju Zichen mendarat di tubuh si babi tanah, menyebabkannya terhuyung mundur. Di sisi lain, serangan balik tepat waktu dari si babi tanah mendarat di tubuh Zichen. Namun, serangan itu mengeluarkan suara berdenting dan tidak menembus pertahanannya. Setelah serangan berulang kali, ia bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Groundog yang cerdas itu telah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Terlebih lagi, setelah bertukar beberapa pukulan, ia sudah terengah-engah karena kelelahan. Akhirnya ia menyadari bahwa manusia ini tidak bisa dianggap enteng, jadi ia berbalik dan berlari. Dentuman. Dentuman. Zichen menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk mengikutinya dari dekat, menempel erat pada groundog itu sambil memukulnya lagi dan lagi. Tinju emas mendarat di tubuh si babi tanah, menyebabkannya terhuyung dan berguling. Pada saat yang sama, ia dengan hati-hati menyesuaikan diri dengan kekuatannya saat ini dan berusaha sebaik mungkin mengendalikan setiap pukulannya. Di belakangnya, tikus pemakan roh tercengang. Zichen menempel dekat dengan babi tanah itu selama beberapa kilometer dan akhirnya membunuhnya di sarangnya. Setelah kematian groundog, Zichen menemukan beberapa kristal di sarang milik groundog lainnya yang dapat dianggap sebagai keuntungan tak terduga. Selama waktu ini, tikus pemakan roh telah diam-diam membawanya kembali ke sarang macan tutul iblis kecil, ingin menemukan koleksi macan tutul iblis kecil. Sayangnya tempat itu sudah kosong, bahkan sarangnya sudah ditempati oleh binatang buas purba. Pada akhirnya, binatang purba itu menjadi alat pelatihan Zichen. Setelah dipukuli dengan keras, binatang purba itu mati dan menjadi mayat di dalam labu ungu emas. Akan tetapi, yang patut disebutkan adalah bahwa pada saat binatang purba itu mati, seperti halnya si babi tanah, ada pandangan lega di matanya. Bahkan binatang buas purba pun merasa bahwa kematian adalah pembebasan. Dari sini, dapat dilihat seberapa banyak penyiksaan yang telah dialaminya. Setelah mengikuti Zichen lagi, tatapan tikus pemakan roh itu menjadi aneh. Setelah melihat betapa kuatnya Zichen, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak meratapi binatang purba lainnya. Di wilayah ini, tampaknya selain binatang purba tingkat raja, tidak ada seorang pun yang mampu menekan Zichen. Tepat saat Zichen sedang mencari mitra tanding, macan tutul iblis tua, yang telah pulih dari luka-lukanya, melangkah ke jalur balas dendam. Permusuhan atas kematian putranya tidak dapat didamaikan, dan ia bertekad untuk membunuh manusia itu. Namun, sebelum itu, ia harus mencari sekutu. Serigala pemakan surga juga merupakan binatang purba tingkat raja, dan memiliki kecakapan tempur yang hebat. Hanya saja ia telah terluka oleh manusia terakhir kali dan sedang dalam masa pemulihan. Setelah macan tutul iblis tua datang dan menceritakan alasannya datang, Serigala pemakan surga menatap dengan tak percaya. Apa katamu, seorang manusia membunuh anakmu? Bagaimana mungkin, itu adalah binatang purba yang telah berevolusi beberapa kali? Bagaimana mungkin manusia biasa bisa membunuhnya? Semua ini gara-gara manusia terkutuk itu. Dia benar-benar berencana melawan anakku. Kalau tidak, dengan kecakapan bertarung anakku dan tulang jari itu, siapa yang bisa membunuhnya? Ekspresi macan tutul iblis tua itu penuh dengan kebencian saat menceritakan seluruh kejadian itu. Mendengar tentang tulang jari, mata serigala pemakan surga berkilat keserakahan. Inilah yang paling dibanggakan oleh macan tutul iblis tua. Tulang jari inilah yang membuat macan tutul iblis tua terkenal saat ini. Maksudmu, bajingan tua itu terlibat. Namun, setelah mendengar tentang bajingan tua itu, ekspresi serigala pemakan surga berubah, dan keserakahan di matanya menghilang. Bajingan tua itu yang mematahkan cakarku. Sialan, dia benar-benar berani menggunakan aturan di sini untuk menekanku. Macan tutul iblis tua menyembunyikan jejak cakar energinya. Melihat macan tutul iblis tua ekspresi serigala pemakan surga berubah lagi. Di wilayah ini, si tua bangka itu hampir menjadi legenda. Bahkan saat nenek moyang mereka masih hidup, mereka tidak berani memprovokasinya begitu saja. Pada zaman itu, bajingan tua itu merupakan sesuatu yang tabu, dan tidak ada binatang purba yang berani memprovokasinya. Namun seiring berjalannya waktu, bajingan tua itu menjadi jauh lebih pendiam, dan tidak pernah muncul lagi. Banyak binatang purba tingkat raja menduga bahwa dia tidak memiliki banyak kehidupan lagi, dan kecakapan bertarungnya telah melemah, jadi mereka bersembunyi. Akan tetapi tidak ada binatang purba yang berani mencari masalah dengan bajingan tua itu. Sekarang setelah mendengar bahwa bajingan tua itu telah mematahkan lengan macan tutul iblis tua dengan satu serangan, serigala pemakan surga terkejut. Jika bajingan tua itu dapat mematahkan lengan macan tutul iblis tua dengan satu serangan, tentu saja dia juga dapat mematahkan lengannya. Meskipun serigala pemakan surga itu sombong, ia tidak berani mengatakan bahwa ia jauh lebih kuat daripada macan tutul iblis tua. 519. Bahkan si tua bangka itu ikut campur. Kalau manusia terus bersembunyi di tempatnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Skydeforing Wolf setelah merenung sejenak. Jelas sekali dia tidak mau ikut campur kalau menyangkut si tua bangka itu. Akan tetapi, ia dengan baik hati memberitahu macan tutul tua itu bahwa apa yang disebut aturan itu kini hanya tinggal nama saja. Sekalipun ia telah membunuh manusia, tidak ada aturan yang menghukumnya. Manusia terkutuk, aku akan biarkan kalian berdua mati tanpa tempat penguburan. Mendengar kebenaran itu, macan tutul tua itu sangat marah hingga ingin memuntahkan darah. Ia meraung lagi dan lagi, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia pernah mempunyai kesempatan untuk membunuh dua manusia itu, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk membuat macan tutul iblis muda itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Hanya dua manusia, aku penasaran seperti apa rupa mereka. Manusia sangat lemah. Binatang buas dengan level yang sama hampir bisa membantai mereka. Namun macan tutul iblis muda itu sebenarnya dibunuh oleh dua manusia. Sky Devorim Wolf sangat penasaran. Mereka berdua, macan tutul tua itu menggunakan energinya untuk menciptakan dua sosok. Mereka adalah Zichen dan Sang Tiran. Kemudian, ia ingin pergi dan mencari pembantu lainnya. Tunggu. Setelah melihat manusia dalam gambar, mata Sky Devorim Wolf memancarkan cahaya aneh. Tiba-tiba ia berbicara dan menghentikan macan tutul tua itu. Kedua manusia ini tidak lain adalah orang-orang yang tidak menghormatinya dan cukup beruntung untuk bertahan hidup di bawah cakarnya. Masalah ini perlu dipertimbangkan secara matang. Kita tidak bisa tidak sabar, kata Sky Devorim Wolf. Setelah melihat kedua manusia itu, ia berubah pikiran. Macan tutul tua itu menoleh dan menatap serigala pemakan langit. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau dapat membantuku membalas dendam, kau dapat memilih antara tulang jari dan tombak. Hati Sky Devorim Wolf tergerak saat mendengar ini. Namun, saat memikirkan kekuatan tempur bajingan tua itu, rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Kekuatan bajingan tua itu terlalu kuat. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Masalah balas dendam bisa menunggu. Berbagai wilayah akan segera terhubung, dan jalan menuju kedalaman akan terbuka lagi. Jika kita kehilangan kesempatan ini karena kebencian, kita harus menunggu seribu tahun lagi. Kau harus tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menjadi kuat dan pergi. Kesempatan itu hanya datang sekali dalam seribu tahun. Melihat ekspresi ragu-ragu macan tutul iblis tua itu, serigala pemakan langit berkata, tapi sebelum itu, aku bisa mengirim Gu Siong dan serigala kecil untuk memeriksanya. Jika mereka menemukan dua manusia itu, mereka bisa langsung membunuh mereka. Setelah merenung cukup lama, si macan tutul iblis tua akhirnya mengangguk. Baiklah, mari kita telusuri lebih dalam. Namun, saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk mengirim Gu Siong dan Wolf Coup. Manusia itu telah menyatu dengan palankes dan memiliki tombak di tangannya. Dia sangat kuat. Saya khawatir mereka bukan tandingannya. Sky Devoring Wolf tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Gu Siong baru saja mengalami transformasi lain. Kekuatannya tidak lemah. Selain itu, Little Wolf memiliki kemampuan bawaan. Membunuh dua manusia tidak akan menjadi masalah sama sekali. Akhirnya, Serigala Pemakan Langit menegaskan, kalian harus tahu bahwa binatang buas kuno adalah yang terkuat di antara binatang buas yang setingkat. Bagaimanapun juga, si macan tutul iblis tua telah memberitahu si macan tutul iblis tua tentang hubungan mereka, maka dia tidak memaksa lagi. Lebih jauh lagi, cara Serigala Pemakan Langit menekankannya seolah-olah ia sedang memandang ke bawah. Hal ini dikarenakan Serigala Pemakan Surga merupakan keturunan berdarah murni dari binatang purba, sedangkan macan tutul iblis bergigi pedang bukanlah keturunan berdarah murni. Pada hari yang sama, Gusyong yang tingginya hampir 10 meter meninggalkan wilayah Serigala Pemakan Langit dengan seekor anak serigala yang panjangnya 4 meter. Huff, macan tutul iblis kecil itu dibunuh oleh manusia karena ia bodoh. Itu adalah aib bagi binatang purba. Aku, Little Wolf, adalah keturunan berdarah murni dari binatang purba. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan macan tutul bodoh. Saat dia pergi, ekspresi Little Wolf tampak bangga dan pantang menyerah. Jika manusia biasa berani keluar, aku bisa membunuhnya dengan tamparan. Serigala kecil, statusmu sangat mulia. Lebih baik kau tidak melakukan apapun, kata Gusyong. Zichen dan tikus pemakan roh masih bergerak maju. Selain mencari lawan tanding, mereka juga akan mencari pusaka kuno. Selama periode ini, mereka memang menemukan satu. Zichen duduk bersila. Setelah memahaminya selama dua hari, dia menghafal semuanya. Setelah itu, energi spiritual dalam warisan itu dilahap oleh tikus pemakan roh. Setelah keluar selama sepuluh hari, Zichen membunuh enam binatang buas kuno, menemukan warisan, dan memperoleh tiga ramuan kuno. Hanya dalam sepuluh hari, hasil panennya sebanding dengan total hasil panen beberapa pasukan di medan perang kuno. Setelah datang ke sini, hasil panen Zichen sangat besar. Baik tulang jari maupun tombak berwarna darah, semuanya dapat dibandingkan dengan batu purba yang telah mereka habiskan sebelum datang ke sini. Lebih jauh lagi, menurut lelaki tua itu, medan perang kuno akan tetap terbuka untuk waktu yang lama. Zichen punya cukup waktu untuk mendapatkan lebih banyak barang. Pada hari ke-10, tikus pemakan roh memutuskan untuk kembali. Sebab di tanah berwarna merah kecoklatan ini, sulit ditemukan sehelai rumput pun yang layu, apalagi tumbuhan purba. Beberapa binatang purba yang mereka temukan juga merupakan hewan pengerat. Jika mereka ingin menemukan benda-benda spiritual dan tanaman herbal kuno, mereka harus pergi ke tempat-tempat yang terdapat tanaman hidup. Dengan enam binatang purba sebagai lawan tanding, kendali Zichen atas kekuatannya perlahan membaik. Namun, ia masih jauh dari mampu mengendalikannya dengan bebas. Ia membutuhkan lebih banyak partner sparing untuk meningkatkan pengendalian kekuatannya. Sekarang mereka berjalan di tanah berwarna merah kecoklatan, masih sulit untuk berjalan di atasnya. Hanya ketika mereka terbang di langit, itu masih normal. Mereka berdua pun mulai kembali. Mereka memutuskan untuk mencari di hutan lebat sebelum kembali untuk dibaptis oleh pendeta. Meskipun ke enam binatang purba itu tidak berdarah murni, mereka masih dapat dibaptis oleh pendeta satu kali. Selama periode ini, Gu Siong dan Serigala kecil mendekati area tempat lelaki tua itu berada. Namun, sebelum itu, mereka harus melintasi tanah tandus berwarna merah kecoklatan di bawah kaki mereka. Ham, begitukah? Tiba-tiba, Serigala kecil menyipitkan matanya yang dingin saat melihat seorang manusia dan seekor tikus di tanah. Dia manusia, dan dialah manusia yang kita cari. Gu Siong membuka mulutnya, suaranya menggetarkan langit. Dia mengenali Zichen sekilas. Itu benar-benar dia. Mata Little Wolf berbinar seolah telah melihat mangsanya. Auranya melonjak. Pada saat ini, Zichen juga melihat Serigala kecil dan Gu Siong di langit dan merasakan permusuhan yang nyata dari mereka. Itu adalah Serigala pemakan langit. Tikus pemakan roh terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ada ketakutan yang jelas di matanya saat ia mencoba melarikan diri. Mengapa kamu berlari? Ini adalah binatang purba berdarah murni. Jika kau melepaskannya, kau akan disambar petir. Zichen meraih tikus pemakan roh dan membawanya kembali. Dia menatap binatang purba yang mendekat. Kukatakan, manusia rakus, bangunlah. Itu adalah Skydeforing Wolf, keturunan dari binatang purba berdarah murni. Ayahnya adalah seorang raja yang lebih kuat dari Devil Leopard tua. Jika kau berani membunuhnya, Skydeforing Wolf tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau menyinggung Serigala pemakan langit dan macan tutul iblis tua, tidak akan ada tempat untukmu di daerah ini di masa depan. Teriak tikus pemakan roh. Ia terkejut dengan keserakahan Zichen. Huff, Serigala pemakan langit. Seharusnya masih bisa sembuh. Lagi pula, aku sudah menyinggungnya. Bahkan jika aku tidak membunuh si kecil ini, si tua itu akan membunuhku saat dia melihatku. Zichen mendengus dingin, senyum dingin muncul di wajahnya. Lagi pula, tindakannya sangat agresif. Tidak ada niat baik, karena dia ingin mati, mengapa tidak membantunya? Gu Xiong dan Little Wolf segera mendekat sambil berbicara. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan henti beberapa puluh meter dari Zichen. Tikus pemakan roh, keturunan binatang purba berdarah murni. Lumayan, aku akan mengambilnya kembali dan membesarkannya dengan baik. Setelah mendarat, Serigala kecil melirik tikus pemakan roh sebelum tatapan dinginnya mendarat pada Zichen. Ia bertanya dengan dingin, manusia, kaulah yang membunuh macan tutul iblis kecil. Benar sekali, dia mati di tanganku. Zichen mencibir dan bertanya, kenapa? Apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Pembalasan dendam. Huff, bagaimana mungkin seekor macan tutul iblis kecil layak dibalaskan dendamnya oleh keturunan binatang purba. Serigala kecil mendengus dengan arogan. Itu bukan balas dendam. Kau datang ke sini dengan niat membunuh. Apakah kau di sini untuk mati? Mata Zichen berkilat dingin. Baguslah. Acara pembaptisan temanku sudah dekat dan dia membutuhkan sedikit saripati darah binatang purba. Aku rasa kamu tidak cukup kuat. Kenapa kamu tidak menyumbangkannya? Manusia, kau sedang mencari kematian. Gu Xiong berbicara dengan suara dingin saat aura tirani melonjak di sekelilingnya. Manusia, kau berhasil membuatku marah. Namun, sebagai keturunan binatang purba, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah menyerahkan tulang jari dan tombak itu dan menjadi budaku. Yang kedua adalah mati, kata Serigala kecil dengan dingin. Keturunan agung dari binatang purba, aku memilih opsi ketiga. Senyum jenaka muncul di wajah Zichen. Tidak ada pilihan ketiga, hanya ada dua pilihan ini. Tegas Little Wolf. Keturunan binatang purba, kau salah. Ada pilihan ketiga, aku hidup, dan kau mati. Saat kata-kata dingin itu terucap, Zichen melangkah maju dan menyerang ke depan. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Kali ini, dia mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dengan satu langkah, tanah berwarna merah kecoklatan itu bergetar hebat. Kemudian, tanah itu retak dengan suara keras. Asap dan debu berterbangan di mana-mana. Namun, Zichen telah maju dan tidak tenggelam ke dalam tanah lagi. Manusia, mati. Gu Siong meraung. Dia melambaikan telapak tangannya yang seperti kipas, yang dikelilingi oleh garis-garis cahaya hitam, dan menyerang Zichen. Terdengar suara siulan tajam di udara. Kekuatan murni Gu Siong sangat mengerikan. Kekuatan itu hampir menghancurkan ruang saat ia menyerang Zichen dengan kecepatan yang sangat cepat. Di matanya, manusia yang lemah itu hanya bisa menahan kekuatan telapak tangannya. Jika kekuatannya sedikit lebih kuat, dia takut manusia itu akan meledak. Zichen juga melambaikan telapak tangannya saat ini. Cahaya kemasan menyala saat telapak tangannya yang kecil mengenai telapak tangan besar lawannya. Ledakan. Terdengar suara keras antara langit dan bumi. Cahaya hitam dan emas mulai melonjak dan menyebar ke segala arah. Tanah retak di antara mereka berdua. Pasir berwarna merah kecoklatan berterbangan dan menutupi langit. Zichen dan Gu Siong mundur dengan cepat di bawah serangan kuat ini. Terlebih lagi, setiap kali dia melangkah mundur, tanah akan meledak dan jejak kaki yang dalam akan muncul. Pada akhirnya, Zichen mundur lima langkah sementara Gu Siong mundur enam langkah. Dia sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat berkonfrontasi dengan manusia. Terlihat jelas keterkejutan di matanya. Ia memiliki ilusi bahwa ia tidak sedang bertarung dengan manusia, melainkan keturunan berdarah murni dari binatang purba. Wuih. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak setelah transformasinya. Mata Zichen menyala-nyala. Dia akhirnya menemukan rekan tanding yang bisa bertarung dengannya secara langsung. Hari ini, dia akhirnya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Apakah dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna setelah transformasinya akan bergantung pada hari ini? Oleh karena itu, dia mengetukkan kakinya dan maju lagi. Dia mengepalkan tangan kanannya dan cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya. Dia hanya menggunakan kekuatan murni untuk melawan-lawannya. Mengaum. Gu Xiong tidak mau kalah. Dengan suara gemuruh, cakar beruangnya yang besar jatuh lagi. Kekuatan serangan ini sebenarnya 30% lebih kuat. Ledakan. 520. Setelah 10 hari berturut-turut, Zichen tidak dapat menemukan rekan tanding yang cocok. Dia agak tidak puas. Hari ini, dia akhirnya bertemu dengan lawan yang sepadan. Tentu saja, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Semakin banyak Zichen bertarung, semakin bersemangat dia. Ia terus memukul dan mengayunkan tinjunya, meningkatkan kekuatan fisiknya sedikit demi sedikit. Ia berusaha membiasakan diri dengan setiap kekuatan dalam tubuhnya dan mengendalikannya dengan sempurna. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan seolah-olah terbuat dari emas. Seiring kekuatannya meningkat, ada juga aura yang menindas di sekelilingnya. Ini adalah aura yang menindas dari keturunan binatang buas kuno. Suara gemuruh terus terdengar. Kekuatan Zichen juga berangsur-angsur meningkat. Ia mengira ia dapat mengakhiri pertempuran itu dalam sekejap. Ia tidak menyangka pertempuran itu akan berlangsung lama. Terlebih lagi, ia selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Beruang kuno yang kuat itu tidak dapat menerima kenyataan ini. Mengaum. Dengan raungan yang dahsyat, beruang purba yang tertekan itu memasuki kondisi mengamuk. Auranya menjadi lebih kuat dan kekuatan tempurnya menjadi lebih ganas. Kekuatan tubuh fisiknya juga meningkat satu kali lipat. Dalam kondisi mengamuk, serangannya ganas dan penuh kekuatan. Binatang purba biasa tidak akan mampu menahannya. Besar. Merasakan peningkatan kekuatan tempur beruang kuno itu, mata Zichen berbinar. Sebelumnya, dia tidak berani mengerahkan seluruh kemampuannya karena takut tidak sengaja membunuh rekan tanding yang langka ini. Sekarang, dia tidak perlu khawatir. Beruang kuno yang mengamuk itu memberi Zichen rasa bahaya. Weng. Cahaya keemasan yang tak terbatas bersinar di sekitar Zichen. Kekuatan tempurnya yang dahsyat juga berlipat ganda. Pada saat yang sama, ia melancarkan pukulan yang ganas. Ledakan. Dalam ledakan tumpul itu, serangan beruang kuno yang dapat membunuh binatang kuno biasa dengan tamparan dengan mudah diblokir oleh manusia yang lemah. Kedua belah pihak kembali berimbang. Mata beruang kuno itu sepenuhnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah binatang purba. Titik terkuatnya adalah kekuatan fisiknya. Selain itu, ia memiliki tubuh besar yang tingginya hampir 10 meter. manusia kurus yang tingginya kurang dari 2 meter. Tapi sekarang, ia tidak dapat membunuh manusia kurus setelah sekian lama. Ledakan. Ledakan. Pertukaran yang intens terus berlanjut. Di tengah ledakan, tanah berwarna merah kecoklatan terus-menerus terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat. Retakan besar menyebar dan pasir serta batu berwarna merah kecoklatan menutupi langit. Kemarahan beruang kuno adalah kemampuan bawaannya dan teknik terkuatnya. Dengan setiap serangan, kekuatan tempurnya semakin kuat. Aura yang menyelimuti tubuhnya semakin kuat dan tirani. Ledakan. Dalam tabrakan lain, Zichen terluka dan batuk setegup darah. Cahaya keemasan samar berkedip-kedip. Darah ini sebenarnya seperti binatang purba, melepaskan cahaya cemerlang. Melihat pemandangan ini, Gu Siong kembali terkejut. Pihak lain memang tidak berbeda dengan binatang purba. Bahkan darahnya pun bersinar. Setelah itu, ia melihat manusia memuntahkan darah dan ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Kemudian, kecakapan bertarungnya tampak meningkat sedikit dan kecepatannya tampak meningkat sedikit. Pada saat berikutnya, kekuatan dahsyat menghantam tubuh Gu Siong, menyebabkan luka muncul di telapak kakinya. Tetesan darah berkilau mengalir keluar. Tak jauh dari situ, ekspresi bangga anak serigala itu segera tergantikan oleh ekspresi serius saat melihat bahwa manusia bahkan dapat melukai beruang kuno itu dalam keadaan mengamuk. Adapun tikus pemakan roh, ia telah melarikan diri ketika pertempuran masih berlangsung. Ia bersembunyi di balik batu besar dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Namun, ia hanya ingin melihat bagaimana kedua binatang purba itu akan mati. Amarah Gu Siong semakin memuncak. Dalam kurun waktu berikutnya, kemampuan bertarungnya akan semakin kuat. Zichen tidak takut, kemampuan bertarungnya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan Gu Siong. Akhirnya, ketika kehebatan bertarungnya meningkat sampai batas tertentu, suara keras terdengar dari tubuhnya. Ini adalah suara darah emas samar yang mengalir di tubuhnya. Pada saat yang sama, darah emas samar ini memberi Zichen kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan ini mengalir ledakan. Tubuh besar Gu Siong langsung terlempar oleh Zichen, lalu jatuh menghantam tanah dengan keras, menyebabkan bumi bergetar. Kehebatan pertempuran Zichen akhirnya mencapai puncaknya. Pada saat ini, dia seperti binatang purba berdarah murni. Kekuatan fisiknya luar biasa kuat. Saat cahaya keemasan itu menyala, dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa dan tiba di depan Gu Siong dalam sekejap. Dia seperti binatang purba yang sedang bergerak. Kemudian, dia memukul Gu Siong yang baru saja bangun. Mata Zichen berbinar, dia dalam keadaan bersemangat dan tidak lagi ragu-ragu saat menyerang. Gu Siong yang baru saja bangun, meraung dan terlempar lagi karena kekuatan tempur puncak Zichen. Kali ini, lebih banyak darah mengalir. Lubang dalam lainnya muncul di tanah, dan asap serta debu yang tak terhitung jumlahnya memercik. Zichen mengayunkan tinjunya dan menyerang berulang kali. Cahaya tinju emas jatuh seperti tetesan air hujan, menciptakan serangkaian suara bergetar. Saat pertempuran berlanjut, Zichen menjadi lebih mahir dalam menggunakan kekuatan. Gu Siong menderita pukulan berat berulang kali dan hampir pingsan. Begitu ia berdiri, ia terlempar lagi. Di bawah kekuatan tempur puncak Zichen, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Setelah serangkaian serangan berikutnya, ia benar-benar dipukuli hingga menjadi gila oleh Zichen. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Gu Siong, yang telah dipukuli hingga tak terkendali, menjadi sangat lemah dan jatuh ke tanah. Kalau tidak dapat membunuh musuh dalam keadaan panik, akan berakibat fatal ketika sangat lemah setelah keluar dari keadaan panik. Namun sebelum Zichen bisa membunuhnya, niat membunuh yang tajam muncul di belakangnya. Anak serigala, yang akhirnya pulih dari keterkejutannya, melancarkan serangan. Engah. Pertahanan kuat Zichen langsung hancur oleh anak serigala. Bekas cakaran muncul di punggungnya, dan darah kemasan pucat mengalir keluar. Zichen menghindar ke samping dan menghindari pukulan mematikan itu. Dia melirik Wolf Cope dengan senyum kejam di wajahnya. Kemudian, darah kemasan pucat di tubuhnya mengalir lebih cepat lagi. Suara yang menggetarkan bumi terdengar lagi. Perasaan kekuatan tempur puncak muncul lagi. Zichen berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan bergegas menuju Wolf Cope. Wah. Kekuatan anak serigala lebih kuat dari Gu Siong, tetapi masih bisa dikalahkan oleh kemampuan bertarung puncak Zichen. Tubuh sempurna Zichen melambangkan tubuh terkuat di antara manusia. Tubuhnya tanpa cacat. Pada saat ini, darahnya baru saja berubah menjadi warna emas pucat, dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan binatang purba alam terbang pun tak dapat menahannya. Selain itu, tubuh yang sempurna setelah transformasi juga memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Setelah beberapa kali pertukaran, luka di punggungnya telah berhenti berdarah. Wah. Anak serigala terlempar untuk kedua kalinya. Hujan darah biru turun. Seiring dengan semakin mahirnya Zichen dalam menggunakan kekuatannya, kemampuan bertarungnya pun semakin kuat. Anak serigala yang terlempar itu terkejut. Ia tidak berani lagi meremehkan manusia ini. Lawannya memiliki konstitusi yang tidak lebih lemah darinya. Bahkan mungkin lebih kuat. Rasanya tak terbayangkan kalau manusia bisa menekan keturunan binatang purba berdarah murni. Paling tidak, Wolf Coop belum pernah melihatnya dalam hidupnya yang panjang. Mengaum. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Di depannya, sebuah lubang hitam besar muncul. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan serigala pemakan langit. Dikatakan bahwa ketika binatang purba berdarah murni menggunakannya, ia dapat melahap langit. Meskipun Wolf Coop tidak memiliki sarana untuk melahap surga, tidak menjadi masalah baginya untuk melahap seseorang. Tubuh Zichen mulai kehilangan kendali. Di bawah hisapan kuat, dia terus mundur menuju lubang hitam. Terlebih lagi, energi dalam tubuhnya tampaknya ditekan secara paksa oleh suatu hukum pada saat ini. Bersenandung. Cahaya keemasan di sekitar Zichen menjadi semakin terang. Tubuhnya yang sempurna sekali lagi memberikan kekuatan tempur yang dahsyat, tetapi itu hanya dapat memperlambat gerakannya dan tidak dapat sepenuhnya lolos dari lubang hitam yang melahapnya. Cepat pikirkan cara untuk menghancurkan lubang hitam. Melihat Zichen semakin dekat ke lubang hitam dan hendak dilahapnya, transmisi suara tikus pemakan roh tiba-tiba berbunyi. Setelah itu, di bawah tatapan mata Wolf Coop yang terkejut, jari tengah kanan Zichen mulai bersinar. Kemudian, aura yang membuat jantung berdebar-debar melonjak keluar. Meskipun anak serigala sangat menghargai tulang jari itu dan tahu bahwa tulang itu sangat kuat dan merupakan harta karun sejati, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan tulang jari itu saat manusia itu menyerang. Jejak jari emas dengan aura kehancuran yang sangat kuat jatuh ke arah lubang hitam dan kemudian tiba-tiba meledak. Lubang hitam yang dibentuk oleh kemampuan ilahi bawaan Wolf Coop langsung hancur. Adapun Wolf Coop, ia terlempar oleh energi yang kuat dan memuntahkan darah. Matanya dipenuhi dengan kengerian. Tanda jari emas tadi diarahkan ke lubang hitam. Jika mengenai Wolf Coop, dia pasti akan mati. Begitu tulang jari muncul, siapakah yang dapat menentangnya? Pada saat itu, mata Wolf Coop dipenuhi rasa takut. Ia sama sekali mengabaikan beruang tua yang lemah itu dan berbalik untuk lari. Terlebih lagi, dalam sekejap, ia tampaknya telah menggunakan beberapa teknik mistik yang membuat kecepatannya luar biasa cepat. Kau mau kemana? teriak Zichen. Lalu, jarinya yang bercahaya mengetuk Wolf Coop lagi. Kekosongan itu terbelah, dan tanda jari emas turun, mengarah ke kepala Wolf Coop. Pada momen hidup dan mati ini, tubuh Wolf Coop memancarkan cahaya cemerlang dan langsung berakselerasi, menghindari pukulan mematikan ini. Fiuh! Unggungnya tertusuk bekas cari, darah biru terus mengalir keluar seperti untayan mutiara yang berkilauan. Setelah menghindari pukulan mematikan itu, Wolf Coop bahkan tidak sempat bernapas lega saat merasakan niat membunuh yang mengerikan di baliknya. Anak serigala berbalik dan hampir ketakutan setengah mati. Ia melihat senjata pembunuh lain dari macan tutul setan tua berubah menjadi petir berwarna darah dan melesat ke arahnya. Fiuh! Niat membunuh melonjak saat tombak berwarna darah menusuk tubuh Wolf Coop. Hujan darah biru menyembur keluar saat kaki belakang sepanjang satu meter jatuh dari langit. Anak serigala menjerit kesakitan setelah kaki belakangnya terpotong. Tubuhnya berkedip-kedip karena cahaya saat menghilang di cakrawala. Sebelum Zichen bisa mengejar, beruang kuno yang lemah itu merangkak naik dari tanah dan menghalangi jalan Zichen. Anak serigala, lari. Ia meraung dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghalangi Zichen, memberi waktu bagi Wolf Coop untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Gu Siong jatuh ke tanah dan kehilangan vitalitasnya. Anak serigala juga berhasil melarikan diri. Tikus pemakan roh mengambil tombak berwarna darah dan kaki belakang untuk Zichen. Zichen menggunakan labu emas ungu untuk mengumpulkan beruang kuno yang sudah mati. Tujuh binatang buas, dan salah satunya adalah Gu Siong. Panen kali ini bisa dikatakan sangat besar. Terlebih lagi, pengendalian kekuatan Zichen hampir sempurna. Tria dan tikus itu mulai berbalik.